Oke, karena recording sudah on progress Mohon izin kepada seluruh panitia dan seluruh teman-teman yang sudah hadir Saya akan mulai webinar hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan Kepada yang terhormat Dr. Nuka Meredlona Spesialis jantung pembuluh darah dari RSU Muhammadiyah Metro Lalu yang kedua, kepada yang terhormat apotekar Suban Ruliansar Sarjana Farmasi, Magister Farmasi Beliau juga adalah pengurus PDIAI Jawa Timur Lalu yang ketiga, apotekar Winda, Gusti Enda Sarjana Farmasi, Magister Management Beliau juga adalah pengurus Farsi Riau Lalu yang terhormat kepada seluruh rekan-rekan panitia Pada Indonesia Medical Center Yang juga ikut join dalam Zoom kali ini Dan juga saya ucapkan Selamat datang kepada seluruh rekan-rekan tenaga kesehatan Dari seluruh pulau Indonesia ya Kalau saya lihat di kolom chat Dan puji syukur teman-teman Kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Sebab dengan rahmat dan karunianya semata Kita dapat berhadir serta berkumpul melalui Zoom meeting hari ini Saya buka seperti biasa dengan pantun teman-teman Tanam padi biar berisi Sudah berisi, jadikan beras Selamat pagi kawan di sini Ayo semangat beraktifitas Perkenalkan nama saya Pak Yurama Wicaksana Saya yang akan menemani Anda semua Pada acara pagi hari ini sebagai moderator Sekaligus saya ucapkan selamat datang di webinar kesehatan 2024 Pendekatan terkini dalam takta laksana Dislipidemia bersama Indonesia Medical Center Oke teman-teman Dislipidemia Waduh saya kemarin sampai mengulang-ulang katanya Dislipidemia Kenapa saya sampai mengingat-ingat ini Karena untuk di Kota Malang Khususnya di teman-teman saya juga jarang banget bahas ini Dan kalau saya lihat ya di website Saya sering banget baca acuan dari website-nya Kemenke secara langsung Dan beberapa materi yang saya temukan juga di website Kalau saya baca dan dibantu oleh AI Gampang banget ya hari ini ya Dibantu oleh AI untuk membantu menjelaskan Tapi ini acuannya pakai AI ya teman-teman Bisa dibagi salah atau benar Dislipidemia adalah kondisi medis Dimana ada lemak dalam darah Seperti kondresor Dan triglycerida tidak normal Dan kalau saya baca di website ya Banyak sekali guideline Banyak sekali informasi Bahkan banyak banget berita webinar Dan penyuluhan mengenai pembahasan Dislipidemia Tentu saja kalau di saya nih Tadi saya bilang jarang ya teman-teman Ternyata di web banyak banget Namun beberapa webinar Hanya fokus pada beberapa topik tertentu saja Lalu memang seberapa penting sih teman-teman Jadi yang jadi pertanyaan kita Dislipidemia ini Lantas bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan Dalam menyikapinya Dan hari ini kita akan membahas bersama Selain itu kita hari ini akan membahas Mengenai update guideline Yang fokusnya pada resiko kardiofaskular Seperti flyer yang sudah dibagikan ya teman-teman Dan bagaimana peran-peran terapis Sampai ke terapi yang berbasis RNA Dan bagaimana manajemennya Hari ini kita langsung ditemani oleh Pemateri yang cukup ahli Sangat ahli bahkan ya Karena kita hari ini ditemani oleh Dr. Nuka Beliau adalah spesialis jantung dan pembuluh darah Di RS Umamat Metro Umamat dia Metro di kota Lampung Kalau saya nggak salah ya teman-teman ya Saya langsung aja Panggil beliau Karena saya lihat beliau sudah ada di tempat Dan saya mau diicin kepada Dr. Nuka Mau diicin menjadikan co-host Supaya nanti bisa share Lalu saya akan add spotlight Nah pagi hari ini kita ditemani Dr. Nuka Yang sudah hadir di tampilan layar kita Selamat pagi Dr. Nuka Boleh di-cek Kita lebih dahulu mikrofonnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Sayu Terima kasih sudah diundang pada hari ini Oke Dr. Nuka sekarang ada di mana nih dokter Lagi di rumah atau lagi di rumah sakit nih dokter Iya kebetulan saya sedang Libur ya Saya sedang di Lampung Alhamdulillah teman-teman Kita ditemani Liburan bareng Bu Nuka Oke Untuk hari ini Kita akan dengar Dr. Nuka selama satu jam Ini tadi kita Molo teman-teman Karena kita harus Nunggu partisipan Sehingga nanti mungkin Dr. Nuka bisa Mengorganis waktunya ya Teman-teman Untuk waktu yang diberikan panitia Ini kalau saya lihat di blog saya Yaitu 60 menit atau 1 jam Termasuk dengan Q&A Mungkin itu saja Dr. Nuka yang bisa saya briefikan Nanti teman-teman Kalau ada pertanyaan Di tengah-tengah sesi materi diberikan Boleh kok teman-teman Langsung isi saja di kolom chat Nanti kita akan tanya bersama Bareng Dr. Nuka Oke Supaya tidak panjang-panjang lagi Untuk sesi yang pertama Kepada Dr. Nuka Waktu dan tempat saya silahkan Monggo dokter Baik Terima kasih Untuk kembukaannya Maaf izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Perkembangan saya dengan Dr. Nuka Saya Berkembangan terima kasih Sudah Diundang pada acara Pagi hari ini Webinar kesehatan Fokus pada Dislipidemi Atau penyakit Kelainan kolesterol Saya izin share screen dulu Mohon maaf Sudah terlihat Jadi pada pagi ini Kita akan membahas Tentang Guideline Atau panduan terapi Pada dislipidemi Bagaimana Memperbaiki Kardiofaskular event Pada pasien-pasien Yang beresiko tinggi Kena Penyakit jantung Ijin kurikulum VT Saya Menyelesaikan pendidikan jantung Di Universitas 11 Maret Kemudian S1 Kebakter di Universitas Jenderal Ahmad Yani Dan saat ini Kebetulan Saya sedang menjalankan Fellowship Kardiofaskular Intervensi Di Rumah Sakit Dr. Sukarno Surabaya Saya PNS Di Rumah Sakit Sukadana Lampung Timur Kemudian Saya juga Di Rumah Sakit Ahmad Yani Dan di Rumah Sakit Mamadiah Jadi Ini Dislipidemi Itu adalah Suatu penyakit Kolesterol Peningkatan kolesterol Kolesterol Pada kolesterol Yang sangat penting Yang berkaitan Dengan penyakit Jantung Dan penyakit Pembuluh darah Yang lainnya Penyakit Pembuluh darah kaki Itu yang paling Berperan Yang adalah LDL Low density Lipoprotein Ada Komponen Lipid yang lain Seperti HDL Triglycerid Apoprotein B Yang Kesemuanya juga Berperan penting Hanya Yang paling Play main role Adalah LDLC Kita lihat Di sini Ada namanya Penyakit Atherosclerosis Atherosclerosis Itu kerusakan Pada dinding Pembuluh darah Tidak hanya Pembuluh darah jantung Juga Pembuluh darah Otak Pembuluh darah kaki Pembuluh darah ginjal Semua Pembuluh darah Di seluruh tubuh Itu dapat Mengalami penyakit Atherosclerosis Nah Gimana sih Terjadinya Pembuluh darah Ya atau Plak Nah pertama Itu ada Fase inisiasi Fase inisiasi Itu sebenarnya Terjadi pada Usia muda Nah pada Usia-usia produktif Beberapa Tahun 30 tahun Sehingga Kalau misalnya Dari awal Kita sudah Dietnya Kurang bagus Tinggi lemak Seperti gorengan Makan-makanan Daging Bakso Nah itu beresiko Terkena Peningkatan LDL-C Nah pertama LDL-C itu akan Masuk ke dinding Pembuluh darah Ya Dia kan dari sini ya Langsung-masuk Dalam Pembuluh darah Dia akan menempel Di dinding Pembuluh darah Atau kita sebut Sebagai endotel Nah disini Dia akan Teroksidasi Dia akan berikatan Dengan zat-zat Radikal bebas Yang memang Sudah ada Di dalam Pembuluh darah Nah zat radikal bebas Ini akan makin banyak Jika kita Misalnya kena Hipertensi Atau kita Ternyata Punya diabetes Dan yang paling penting Radikal bebas Juga biasanya Sangat tinggi Pada pasien-pasien Perokok Nah kalau Dia berikatan Dengan LDL Nah dia akan Mengalami Oksidasi Kerusakan Pada dinding Pembuluh darah Nah selain itu Ada zat-zat Inflamasi Yang akan Menempel juga Di dinding Pembuluh darah Salah satunya Monosid Dan zat-zat Yang lainnya Lalu akan Terjadi Disfungsi Pada dinding Pembuluh darah Paling luar Atau kita sebut Sebagai endotel Dinding Pembuluh darah Paling dalam Kita sebut Sebagai endotel Nah lama-lama Kalau kita Tidak diet Kita tidak Segera Memperiksakan LDL-C Kita tidak Diobati LDL-C-nya Maka dia akan Menumpuk Akan terjadi Oksidasi Yang terus-menerus Nah hal ini Yang dapat Membentuk Suatu Form sel Jadi form sel Itu awal Cikal bakal Plak Nah form sel Terdiri dari LDL itu sendiri Zat-zat radikal Bebas Kemudian Zat-zat Inflamasi Dan Proliferasi Smooth muscle Sel yang berlebihan Kemudian Kalau misalnya Makin besar Itu akan Terbentuk Suatu lipid core Plak lemak Yang menonjol Di pembuluh darah Nah kalau misalnya Terjadi Terus-menerus Akan terbentuk Terbentuk Suatu Plak 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 yang bahaya Itu bukan Plak yang tebal Tetapi Plak yang tipis Yang fibrosketnya Tipis Nah kalau dia Tipis Maka akan Mudah sekali Rukur Kalau rukur Dia akan Pecah Seperti ini Tadinya dia Bagus Dia akan Pecah Kalau dia Pecah Akan terbentuk Suatu Trombosis Trombosis Ini lebih parah Daripada Plak Karena kalau Sudah terbentuk Trombosis Akan jatuh Pada penyakit Yang kita sebut Sepak Akut Koronari Sindrom Baik Stemi Maupun Enstemi Nah Kalau ini Kronik Koronari Sindrom Jadi penyakit Jantung Koroner Yang kronis Nah kita Kita bisa Lihat disini Terbagi dari Dua kelompok Yaitu Lower risk Dan Higher risk Disini Pasien Dalam kondisi Subklinis Tidak ada Gejala Kemudian Pasien Terdiagnosis Sebagai suatu Akut Koronari Sindrom Kurang dari Dua belas Bulan Atau pasien Yang sudah Dilakukan Primary PCI Kalau ini Longstanding Diagnosis Berarti Of Myocardial Infact Pasien Dengan Riwayat Infact Sebelumnya Jadi Pengobatan LDL Atau pengobatan Kolesterol LDL Ini Itu Tujuannya Dua Sebagai Primary Prevention Dan Secondary Prevention Primary Prevention Artinya Kita Belum Kena Atherosclerosis Atau Mungkin Sudah Kena Tetapi Tidak Bergejala Jadi Misalnya Kita Sudah Usia Seperti saya Usia 40 tahun Saya Sudah Mulai Harus Aware Terhadap Kadar LDL Ini Kita Mereksakan Diri Ke Laboratorium Untuk Mencek LDL Misal LDL Kita Tigi Nah Disitulah Kita Lakukan Treatment Baik Modification Lifestyle Maupun Obat-obatan Kemudian Yang kedua Secondary Prevention Berarti Pasiennya Sudah Jatuh Pada Klinis Dia Sudah Bergejala Yang Baik Itu Yang Berkaitan Dengan Penyakit Jantung Koroner Maupun Penyakit Pembela Darah Seperti Stroke CKD Atau Pasien Tersebut Memang Sudah Dengan Diabet Hypertension Yang Dia Sudah Termasuk Secondary Prevention Untuk Mencegah Ulangan Kejadian Penyakit Selanjutnya Atau Misalnya Pasien Dengan Hypertension Mungkin Diabet Tidak Jatuh Pada Kondisi Serangan Jantung Apos Dan Ini Studi-studinya Banyak Sekali Tentang LDL Sebenarnya Ini Dari 2016 Sudah Ada Meta Analisis Yang Penelitian Besar Dari 28 Random Mass Trial Dari 180 Ribu Pasien Di Sini Dikatakan Penurunan LDL C 1 Millimol Dapat Memerimkan 21% Major Vascular Event Major Vascular Event Ini Terdiri Dari Penyakit Jantung Koroner Itu Sendiri Kemudian Stroke Penyakit Arteric Repair Kita Lihat Di Sini Yang Pertama Major Cardiovascular Event Disis Jadi Semua Kejadian Cardiovascular Baik Sudden Cardiovascular ACS Arifnya Mungkin Penyakit Jantung Dapat Diterunkan Sebanyak 21% Kita Mengendalikan LDL C Nah Untuk Major Koroner Event Seperti Serangan Jantung ACS Stenny Moven Stenny Nah Dia Dapat Berturang 24% Kemudian Recipostrum Juga Dia Dapat Berturang 24% Jadi Segitu Kentingnya LDL C Dalam Penurunan Penyakit-penyakit Degeneratif Yang Berat Nah Kalau Kita Kontrol LDL C Dalam Jangka Panjang Ternyata Penurunannya Jauh Lebih Besar Lagi Disini Dari 58 48 NBP Lagi 148 Terima Pasien Saya Lagi Disini Pada Satu Tahun Pertama Setelah Monitoring LDL C Dia Dapat Menurunkan 11% Kejadian Meja Cardiofaskular Event Kalau Kita Mengkantar LDL Pada Tahun Kedua Dia Turun 24% Pada Tahun Ketiga Sampai Kelima Dia Menurun Kejadiannya Lebih Dari 33% Apalagi 60 Tahun Dan Selanjutnya Penurunannya Jauh Lebih Tinggi Nah Gimana Kalau Pasien Itu Dia Tidak Rutin Atau Tidak Rutin Minum Obat Statin Dan Tidak Modification Lifestyle Maka Kita Lihat Di Sini Semua Mortality Artinya All Cost Mortality Semua Kejadian Meninggal Baik Itu Karena Stroke Jantung Gagal Ginjal Diabet Dan Sebagainya Itu Lebih Dari Tiga Kali Lipat Kalau Kita Tidak Mengkontrol LDL Atau Kita Tidak Mengkonsumsi Statin Untuk Cardiac Event Sendiri Kalau Kita Tidak Mengkontrol LDL Maka Peningkatan Cardiac Mortality Lebih Dari Empat Kali Lipat Jadi Sudah Banyak Guideline Yang Panduan Terapi Yang Kita Pegang Yaitu ESC European Society Of Cardiology Selain Itu Ada ACC American Cardiology College AH American Heart Association Sebagai Guideline Kita Dalam Praktik Sehari Hari Ini Dari 2019 Kemudian Ada Lagi Yang Baru 2022 Nah Ini Resiko Tinggi Kelompok Kelompok Pasien Dengan Resiko Tinggi Terjadinya Major Cardiovascular Event Yang Yang Pertama Very High Risk Pasien Dengan Resiko Sangat Tinggi Kriterinya Salah Satunya Penyakit Cardiovascular Atherosclerotic Yang Kita Sebut Sebagai PJK Penyakit Jantung Koroner Yang Terbukti Secara Klinis Misalnya Pasien Dengan Nyeri Dada Maupun Pada Pencitraan Pencitaan Misalnya Dengan CT scan Atau MRI Kemudian Resiko Sangat Tinggi Yang Misalnya Pasien DM Dengan Stroke Pasien DM Dengan Retimopati Atau Minimal Tiga Faktor Resiko Mayor DM P1 Dengan Awitan Lebih Dari 20 Tahun Jadi Pasien Pasien Yang Sudah Dari Kecil Dia Kena Diabet DM P1 Kan Pasien DM Pongenital Makanya Dia Sudah Lebih Dari 20 Tahun Menderita DM Dia Beresiko Sangat Tinggi Kemudian Gagak Gigafronik Dengan Glomeric Filtration Rate Kurang Dari 30 Atau Ini Sudah Masuk Stage 4 Lalu Total Resiko Cardiofas Totalnya Nanti Ada Score Score Nanti Kita Bahas Itu Lebih Dari 20% Atau Familiar Hiper Cholesterol Dengan ASVD Dengan PJK Atau Faktor Resiko Yang Lain Kemudian Resiko Tinggi Itu Kalau Misalnya Kita Total Cholesterol Karena Kolesterol Ada 4 Tata Kolesterol HDL LDL Dan Proviserid Nah Kalau Total Kolesterol Lebih dari 210 Atau LDL Lebih dari 190 Atau Pasien Pasien Dengan Hipertensi Urgensi Yang Tidak Terkontra Lebih dari 180 Per 110 Itu Beresiko Tinggi Terkena Mayor Cardiofas Atau Pasien Dengan DM Tanpa Perusahaan Organ Target Dengan Durasi Ternak Diabet Lebih Baris Pre-telling Atau Gagal Glezer Chronic Yang Sedang Ini Dari 3-4 Itu 3-5-9 Milimeter Kalau Dihitung Berdasarkan Kreatin Atau Score Chart Didapatkan 10-20 Resiko Pasien DM Yang Muda Atau Pasien Yang Belum 10 Tahun Kena DM Masih Resiko Sedang Ini Misalnya Pasien Dengan D. A. CPD Atau Pasien Dengan DM Di Pasien Di Pasien Degat Ginjal Atau Pasien Yang Berdasarkan Score Chart Dengan Very High Risk Level Ini Yang Saya Berantai Score Chart Jadi Score Chart Itu Untuk Stratifikasi Rasio Ya Stratifikasi A. CPD Ya Ini Pasien Pasien Yang High Risk High Disini Artinya Pasien Yang Sudah Tergolong Pada Resiko Tinggi Baik Berdasarkan Usia Pasien Smoker Atau Non Smoker Pekanan Darah Sistolic Dan Total Kolesterol Ya Kita Disini Ini Pasien Kita Score Chart Ini Cara Bacanya Pertama Ini Kita Melaki Nah Kemudian Dibagi Dua Non Smoker Dan Smoker Nah Kita Kita Lihat Usianya Ini Usia 65 Tahun 60 Tahun 60 Sampai 65 Ya 55 Sampai 65 Tahun 50 Sampai 55 Tahun 40 Sampai 50 Tahun Kemudian Kita Kita Cek Tekanan Darah Jadi Normal Sampai Yang Paling Tiga 180 Nah Kalau Kita Lihat Disini Chart Yang Warna Tujuh Skornya 0 Sampai 1 Ini Tidak Beresiko Tidak Beresiko Kemudian Yang Kuning Ini Adalah Low risk Risiko Rendah Kalau Kalau Yang Yang Dia Warnanya Orang Ini Moderate Risk Intermediate Risk Kalau Yang Merah Yang Merah Ini Adalah High risk Kemudian Yang Maroon Yang Merah Lebih Gelat Ini Adalah Very High risk Nah Ini Kalau Score Chart Pada Lower Risk Passion Bagaimana Cara Menurunkan LDLC Apa Targetnya Berdasarkan Score Chart Ini 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 Kan Tadi Yang Low risk Score Chart Kurang 21% Ini Moderate Risk Score Chart 1-5% Kita Lihat Di Sini Penurunannya Kalau Low risk Itu Harus Kurang 116 LDLC Kalau Yang Moderate Risk Kurang Dari 100 Kemudian Yang High risk Kurang Dari 70 Dan Yang Very High risk Harus Kurang Dari 55 Ini LDL Ini Sangat Rendah Penurunannya Harus Sangat Rendah Untuk Mencegah Mayor Cardiovascular Event Cara Penurunan LDLC Target Ada Pasien Very High risk Dengan Tujuan Sekundari Prevention Artinya Pasien Sudah Terkena Penyakit Jantung Struk Dan Sebagainya Maka Penurunannya Harus Dari 50% From Baseline LDL Atau Kurang Dari 55 Miligram Per Desiliter Kalau Pasien Very High risk Tetap Tujuannya Untuk Primary Prevention Tanpa Riwayat Familiar Hiperkolesterol Lemi Penurunannya Sana Lebih Dari 50% Dan Kurang Dari 500% Kemudian Very High risk Dengan Tujuan Traum Prevention Dan Pasien Dengan Pemulia Hiperkolesterolemi Ini Sama Ya IC2D Penyakit Jantung Koroner Dan Kejadian Ulangan Dalam Dua Tahun Terakhir Harus Lebih 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 Lagi Yaitu Kurang Dari Masjid Kalau Pasien High risk Kurang D70 Kemudian Bagaimana Terapinya Untuk Menurunkan LDL Yang pertama Yang harus Yang First line Yaitu High Intensity Statin Sampai Dosis Toleransi Maksimum Kalau Misalnya Tidak Tercapai Kita Berikan Ejotinite Pertimbangkan Juga PCSK Inhibitor Bila Pasien Tersebut Primary Prevention Dan Very High Risk Atau Very High Risk Familiar Hiperkolesterolemi Kalau Misalnya Pasien Tersebut Tidak Bisa Bisa Pakai Statin Baru Kita Langsung Ejotinite Atau Ejotinite Kombinasi Dengan PCSK Inhibitor Kalau Tidak Tercapai Juga Semua Baru Kita Berikan Bile Acid Requestran Yang Paling Sering Kita Pakai Yang Memang Terbukti Dia Menurunkan Cardiofasular Event Itu Memang Statin Statin Ini Tidak Hanya Menurunkan LDL Tapi Dia Juga Ada Efek Pleiotropik Efek Pleiotropik Itu Efek Lain Yang Menguntungkan Bagi Pembuluh Darah Koroner Jadi Selain Dia Menurunkan Losserol Dia Juga Dapat Melindungi Dinding Pembuluh Darah Dari Yang Pertama Radikal Bebas Yang Kedua Penumpukan Klak Ternyata Ada Beberapa Statin Intensitas Statin Yang Pertama Moderate Intensity Statin Penurunan LDL C-nya 30% High Intensity Statin Penurunan LDL C-nya 50% High Intensity Statin Plus LZ-P-mide Itu Lebih Terendah Lagi 65% Kalau Sudah Ditambah PCSK9 Inhibitor Itu Lebih Tinggi Lagi Penurunan LDL C-nya Apalagi Kalau Kita Memberikan Kombinasi Tiga Lipid Lowering Terapi PCSK9 Inhibitor High Intensity Statin Dan Ezekimide Kalau Sudah Turun LDL C-nya Kemudian Dia Akan Menurunkan Absolute Reduction Of LDL C- Menurunkan Relative Reduction Dan Absolute Reduction Ini Flowchart Terapi LDL Lowering Yang pertama Kita nilai Dulu Virisnya Sudah Kita Jelaskan Sebelumnya SCPD Dan Scorechart Pertama Kita Cek Dulu Baseline LDL C-nya Kemudian Kita Harus Menyertakan Pemeriksaan Pemaksaan Jamping Yang Lain Seperti EKG Red Neal Test Kemudian CT Scan Coroner Atau MRI Terduat Ada Indikasi Tidak Sudah Diberikan Terapi Misalnya Sudah Terbukti Pasien Tersebut Pada Saat CT Kalsium Skornya Tinggi Kalau Misalnya Tidak Terindikasi Untuk Diberikan Terapi Maka Pasien Tersebut Tetap Harus Lifestyle Modification Supaya Tidak Jatuh Kena CT Risk Kalau Misalnya Sudah Terindikasi Yang Pertama Tetap Kita Harus Lifestyle Modification Dengan Terapi Makan 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 Memulai Dengan Hypotensis Statin Kemudian Kita Nilai Ulang Misalnya Pasiennya Datang Satu Bulan Kemudian Tersebut Tiga Bulan Kemudian Kita Cek LDLC Termisal LDLC Tercapai Misalnya Pada Pasien Very High Riz Kurang Dari 55 Maka Kita Lanjutkan Obat Tersebut Nanti Setiap Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Dia harus Diulang lagi Kalau Misalnya Dengan High Potensi Statin Tercapai Baru Kita Kasih Ejectimide Kombinasi Kalau Tercapai Ya Dilanjukan Statin Dan Ejectimide Kalau Misalnya Tidak Terkontrol Tidak Tercapai Maka Kita Bisa Memberikan PCSP Nine Intuitor Ya Jadi Kalau Kita Mau Memberikan High Intensity Statin Itu Dinaikkan Atau Di Up Diterasi Sampai Dosis Maksimal Yang Bisa Dipoleransi Alang Pasien Lalu Kalau Pada Pasien Usia Tua Gimana Dok Tetap Tetap Sama Penderiannya Sampai Dosis Maksimum Yang Bisa Dikoleransi Bukan Dosis Maksimal Dosis Maksimal Yang Diterima Oleh Pasien Tersentik Kemudian Kalau Misalnya Pada Primary Prevention Pasien Usia Tua Kita Tetap Harus Memberikan Statin Kalau Misalnya Statin Pada Pasien D75 Tetap Juga Diteritanya Lalu Pada Pasien Hiper Triflu Seridemi Jadi Bukan Hanya LDL-C Aja Ternyata Statin Juga Merupakan Firstline Pada Pasien-pasien Peningkatan Triflu Seridemi Memang Ada Beberapa Obat-obatan Seperti Fibrat Penofibrat Itu Memang Dia Selektif Terhadap Penurunan Triflu Seridemi Tapi Ternyata Pada Gaupan Dikatakan Karena Yang Selalu Dilan Tadi Statin Efek Triototik Bagus Maka Bukan Harus Diberikan Sebagai Efek Selan Untuk Menurunkan Triflu Seridemi Dan High Intensity Statin Untuk Semua Pasien Akut Koronar Sindrom Walaupun LDLC Normal PAD Peripheral Arteribusis Peripheral Arteribusis Itu Menghasil Arteri Peripher Ekstremitas Baru Kaki Merteng Tangan Itu Juga Suatu Arterisklerosis Jadi Merupakan Suatu Indikasi Pasien Peripheral Diberikan High Intensity Statin Tetap Sebagai Suatu Firstline Kalau Misalnya Dia Tidak Tercapai Bila Dibutuhkan Bisa Kita Kombimasi Dengan Acetimide Maupun PCSK Meditor Jadi Semua Gaitan Mengatakan Bahwa High Intensity Statin Harus Direkomendasikan Misalnya High Intensity Statin Untuk Pasien Kurang dari 75 Tahun Kemudian Pasien Yang lebih Dari 75 Tahun Dengan ASC Tidak Pasien Berdasarkan ESC Untuk Menurunkan LDL C Ini Contoh Contoh Obat High Moderate Dan Low Intensity Statin Ini Yang High Intensity High Intensity Statin Satin Ator Fastatin Mulai Dari 40 Miligram Sampai 80 Miligram Dosin Maktimal Atau Rosifastatin 20 Miligram Sampai 40 Miligram Itu Yang High Intensity Sementara Kalau Yang Intermediate Atau Moderate Intensity Itu Penurunan LDL 30 Sampai 49 Persen Itu Tada Ator Fastatin 10 Sampai 20 Miligram Rosifastatin 5 Sampai 10 Miligram Sampasatin Itu 20 Sampai 40 Miligram Sampasatin Bukan High Intensity Yang Yang Lain Yang Intensi Itu Sampasatin 10 Miligram Jadi Kalau Bapak Ibu Atau Bapak Ibu Dokter Itu Meresepkan Statin 20% Ternyata Dia Bukan Merupakan Sampai High Intensity Jadi Tidak Bisa Menurunkan Resiko ASUPD Tidak Bisa Menurunkan LDL Dengan Optimal Lidah Lidah Closter Reduction Kalau Misalnya Kita Kasih 5 Miligram Rosifastatin Dia Menurunkan Sangat Tinggi 38% Apalagi Kalau kita Berikan Di Dosis 20 Dan 40 Miligram Bagus Sekali 48 33% Kalau Ator Fastatin Peningkatan Penerunan Yang Paling Bagus Itu Pada High Intensity Statin Yang 80 Miligram Oleh Karena Itu Pemberian High Intensity Statin Itu Sangat Direkomendasikan Pada Pasien-pasien Dengan Penyakit Jantung Koroner Yang Sabil Maupun Pada Pasien-pasien Akut Koronaris Lindroni Nah ini Pada Pasien Akut Koronaris Sindrom Yang Non-stemi Jadi Dikatakan Bahwa penurunan LDL-ST Pada N-stemi Itu harus Kurang dari 55 Miligram Ya Kemudian Kalau Misalnya Tidak Tercapai Dalam 4-6 Minggu Maka Harus Dikombinasikan Dengan Egotimide Kalau Masih Tidak Tercapai Kombinasi Dengan PCSK Inhibitor Kalau Disini Pemberian Perbandingan Pemberian Antara Moderate Dan High Intensity Statin Berdasarkan Cruy Trial Disini Prakastatin Menurut Tablea Sebelumnya Suatu Moderate Intensity Statin Ternyata Pada Pemberian High Intensity Yaitu Atrapastatin Dengan Bosis 40-80 Miligram Dapat Menurunkan LDL-ST Lebih Bagus Daripada Tra Pastatin Termasuk Dia Dapat Menurunkan Kejadian Major Cardo Fastular Event Sampai 20% Pada Pasien-pasien Dengan PCI Jadi Pasien-pasien Yang Sudah Pasang Ring Yang Sudah Dilakukan Petutang Nus Perkari Intervention Itu Wajib Wajib Hukumnya Diderikan Statin Sebagai Lipid Lowering Perapi Sampai LDL-C Tercapai Pada PCI Pasien Target LDL-C Adalah Terang Dari Departin Yang Semang Pasien Tengah Terima kasih Pasien Very High Risk Pertama Pasien terkendus Harus Dilegin High Intensity Dulu Kemudian Kalau Berikutnya Pasien Dilanjutkan Pemberian High Intensity Statin Ini Pada Pasien Chronic Dive Disease Pada Pasien Gagal Gingga Kronis Yang Pertama Pasien KKD Stage 3-5 Yang GFR Atau Glomerular Glaceration Rating Masih Di atas 50 Kita Harus Memberikan Statin Kita Harus Memberikan Lipid Modification Terapi Di sini Katakan Pasien Dengan CKD 3-5 Stage 3-5 Yang Pada Resipo Very High Risk ISCPD Kemudian Penggunakan Statin Atau S-RT-Mide Itu Diberikan Pada Semua Pasien Yang Stage 3-5 CKD Yang Tidak Dilakukan HD Tidak Dilakukan Dialisis Begitupun Pada Pasien Dialisis Itu Harus Diberikan Statin Terutama Pasien-pasien Dengan ASCPD Tetapi Kalau Pasien Itu Dialisis Statin Dia Menderita ASCPD Maka Jangan Dikasih Statin Karena Tetap Statin Juga Memperberat Fungsi Ginggal Ini Adalah Efek Samping Dari Statin Yang Yang Paling Sering Adalah Musculoskeletal Atau Rhabdomyolysis Pasiennya Ototogor Berpanjangan Jadi Ada Kerusakan Pada Otot-otot Musculoskeletal Untuk Kemastikannya Kita Cek S-P-O-T F-G-P-P Yang Kedua Cek CPK Protein Protein Kemudian Kalau Kita Lihat Di Sini Kejadian Abdomyolysis Pada Pasien-pasien Yang Mendapatkan Atau Fastatin Lebih Rendah Dibandingkan Dengan Agen Statin Yang Sebelumnya Kalau Hematuri Ini Berkaitan Dengan Apa Berkaitan Dengan Jal Kita Lihat Disini Resikonya Sangat Ringan Pada Pemberian Statin Padahal Kita Lihat Disini 80 Nilem High Intensity Jadi Kita Bisa Katakan Bahwa Pemberian High Intensity Statin Sebenarnya Cosico Adverse Efeknya Sebenarnya Lebih Kecil Dibandingkan Statin Yang Lain Jadi Cenderung Aman Diberikan Dalam Jangka Panjang Bahkan Pada Beberapa Pasien Misalnya Relayat ACS Sebelumnya Pasien Pasien Post BPI Saya Perhatikan Pasien Pasien Saya Semua Seumur Hidup Mereka Minum Statin Sebagai Summary Jadi Gatlan Bispu Bidemi Baik OUS Maupun European Itu Ngapakan Bahwa Pasien Yang Beresiko Lebih Tinggi Terkena ASU Kondusifkan Statin Dengan Intensitas Yang Lebih Tinggi Higher Intensitas Patin Semua Kasian ACS Tanpa Konsep Indikasi Atau Pasien Dengan Toleransi Satu Yang Baik Harus Diberikan High Intensitas Statin Sedih Mungkin Mau Berapapun Nilai LDLT Kedua Serpent Short Precretion Atau Loading Melahir Statin Harus Diberikan Juga Pada Pasien Dengan PCI Atau Pasien Dengan LFC PCI Kita Semua Kipidik Dikatakan Bahwa Statin Cukup Aman Pada Pasien Dengan Gambuan Trend Terima Kasih Sekian Presentasi Dari Saya Semoga Bermangkaat Untuk CNA Saya Semoga Bapak Bayu Assalamualaikum Wb Waalaikumsalam Wb Terima Kasih Dokter Nuka Untuk Materi Yang Pertama Boleh Teman Teman Kita Kasih Reaction Kita Kita Kasih Tepuk Tangan Virtual Kita Pada Dokter Nuka Untuk Materi Yang Pertama Oke Kalau Saya Lihat Tadi Dok Di Kolom Chat Sudah Ada Langsung Bertanya Di Kolom Chat Tadi Ada Dari KUDD Dari PMI Dari Siapa Nika Nurma Eka Hayulinear Tadi Bertanya Ketika Materi Disampaikan Beliau Bertanya Mengenai LDL Tinggi Apakah Berpengaruh Dengan Tensi Yang Tinggi Juga Bagaimana Baik Ijen Menjawab Jadi Seperti Saya Katakan Tadi Pasien Hipertensi Pasien 2 Bet Itu Adalah Pasien Dengan Golongan High Risk Jadi Pasien-pasien Tersebut Misalnya Orang Tua Kita Itu Harus Secara Periodi Kita Perisah LDLC Makin LDLC Menumpung Di Pembuluh Darah Pembuluh Darah Ini akan Makin Kaku Otomatis Hipertensinya Akan Sulit Terkontrol Ya Hipertensi Itu Berkaitan Dengan Stiknes Dari Pembuluh Darah Pembuluh Darah Tepi Pembuluh Darah Pusat Pembuluh Pusat Pembuluh Pusat Pembuluh Darah Korone Pembuluh Darah Otak Jadi Sangat Berkaitan Antara Hipertensi Dan LDLC LDLC Yang tinggi 50-50 Itu Bisa Menyebabkan Resistensi Dari Hipertensi Hipertensinya Cemberung Tinggi Itu Saling Berkaitan Timbal Balik Antara Hipertensi LDLC Oke Terima kasih Dr. Nuka Tadi Pertanyaan Dari Nurma Eka Semoga Terjawab Pertanyaan Dua Dari Dr. Lia Aristia Syarif Ini Sebelumnya Saya Mau Tanya Ke Dr. Lia Bisa On Mic Barangkali Mau Menyampaikan Pertanyaannya Secara Langsung Sambil Menemani Kami Di Sini Aduh Dr. Lia Angkat Tangkarmu Dok Oke Mungkin Tidak Bisa Ya Lagi Ada Kegiatan Saya Bacakan Dari Dr. Lia Aristia Syarif Assalamualaikum Saya Mau Bertanya Apakah Pemberian Terapi Statin Harus Diberikan Setiap Hari Dan Berapa Lama Terapi Statin Ini Harus Diberikan Untuk Pertanyaan Bagaimana Dok Jadi Pemberian Statin Bekul Setiap Hari Misalnya Pasien Datang Ke Kita Dengan LDL C Atau Total Kolesterol Itu Misalnya LDL C 150 Itu Tinggi Banget LDL Apalagi Pasien Tersebut Hipertensi Kita Tadi Dileng Kalau Sairif Harus Terang Dari 7 Berarti Pasien Tersebut Dia Harus Mengkonsumsi Obat Statin Kita Katakan Misalnya Atau Statin 20 Miligram Dia Harus Mengkonsumsi Obat 20 Miligram Sampai LDL C Turun Sesuai Dengan Stratifikasi Rasio Pasien Tersebut Misalnya Pasien Tersebut Hanya Dengan Hipertensi Paling Dia Di Bawah 70 Diminum Setiap Hari Biasanya Kita Coba Satu Bulan Kalau Misalnya Pasien Bisa Cek Sendiri Terkait Dengan Jaminan JKN Mungkin Agak Teretriksi Untuk Kemariksaan LDL Setiap Bulan Biasanya Kalau Saya Saya Jeda Biasanya 3 bulan Selama 3 bulan Pasien Mendapat Statin Setiap Hari Sampai Pasien Datang Lagi Kita Kita Cek Ulang Kemudian Keluar Hasil Nilainya Misalnya Kurang Dari 70 Tapi Kita Balik Lagi Pasien Dengan Hipertensi Beresiko Kena Jantung Koroner Jadi Bisa Saya Tetap Asif Di Sampai Kalau Ini Saya Sekalian Jelaskan Tentang Retrisi BPJS Jadi Kalau Berdasarkan BPJS Misal LDL Sinyakuran Dari Target Biasanya Tidak Tercover Tapi Tetap Saya Sarankan Untuk Lanjutkan Satin Bagi Efek Proteksi Pendul Darah Oke Ini pertanyaan Yang pertama Dari Dr. Lia Tadi Ada Tambahan Edukasi Mengenai Peraturan BPJS Juga Kedua Pada Pasien ACS Dan Stroke Apakah Aman Bila Mengkonsumsi Statin Seumur Hidup Aman Aman Ada Penjelasan Soal itu Iya Jadi Tetap Pasien Pasien Degeneratif Jadi Kita Tidak Hanya Fokus Penyakit Aja Kita Harus Lihat Teman Penyakit Yang Lain Jadi Pasien Dengan Stroke Kita Kasih Statin Setiap Hari Karena Saya Dileng Tadi Statin Itu Bukan Hanya Obat Kolesterol Tapi Dia Efek Leotropis Lagi Proteksi Terhadap Pembulu Dara Untuk Mencegah Terjadinya Plak Berulang Jadi Kita Harus Juga Olar Terhadap Mesi Gunjal Kita Harus Rutin Secara Rutin Cek Creatinin Minimal Creatinin Ureum Creatinin Mungkin Setiap 6 Bulan Atau Satu Sekali Saya Perburukan Creatinin Kita Tetap Harus Konsultasi Spesialis Penyakit Dalam Untuk Misalnya Menurunkan Dosis Statin Atau Stop Cari Agen Statin Yang Lain Lebih Aman Untuk Renalnya Misalnya Terjadi Perburukan Saat Pemberian Terapi Statin Aman Insya Ulaman Insya Ulaman Ya Terlihat Itu Sudah Terbukti Lelad Guideline Oke Maaf Teman Ini Kolom chat Saya Tutup Waktu Juga Sudah Penunjukkan Pukul Sembilan Waktu Indonesia Barat Lalu Untuk Dua Pertanyaan Terakhir Ini Dari Dokter Lia Juga Untuk Yang Poin Ketiga Apa Efeknya Kalau Lagi Pasien Yang Mengkonsumsi Statin Dalam Jangka Panjang Ini Efek Samping Yang Paling Serius Radomio Jadi Sangat Jarang Terjadi Biasanya Kalau Pasien Yang Sudah Pegel Pegel Kita Harus Explore Pegel Pegel Seperti Apa Terus Otot Seperti Apa Pegel Pegel Kan Tidak Harus Otot Rusak Mungkin Dia Habis Memang Kecapean Kerja Kita Kita Explore Pasien Seperti Apa Sampai Mengganggu Aktivitas Atau Pasien Tersebut Sampai Limited Activity Atau Enggak Tapi Saya Memang Sangat Terjemput Kita Bisa Cek CPK Kreatinin 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 Ada Peningkatan Atau Enggak Atau OTPT Yang Paling Sederhana Yang Ada Di Rumah Sakit Itu Kita Bisa Cek Ini Ini kan Pasien-Pasien Coroner Semua 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 Insya Allah Jangka panjang Sangat Seperti itu Terima kasih Dokter Untuk pertanyaannya Ini memang Sering ditanyakan Ya Terutama Pasien Itu Pasien Sering Menanya Oke Terima kasih Dokter Luka Untuk Pertanyaan Dari Dokter Lia Dan Ini Pertanyaan Dokter Lia Ini Cukup Lengkap Banget Dari Poin Satu Sampai Tiga Dan Pertanyaan Terakhir Dari Kak Sinta Nur Fadila Ini Di luar Materi Dikit Ijin Bertanya Berdasarkan Jurnal Ada Yang Mengatakan Obat KP Dapat Meningkatkan Hiperlipidemia Bagaimana Cara Konsumsi Obat KP Tersebut Itu Betul Betul Sekali Jadi Obat Cabe Itu Isi Hormon Kita Modifikasi Hormon Yang Ada Di Dalam Tubuh Kita Jadi Dikacaukan Hormon Kita Supaya Tidak Hamil Jadi Obat Ostrogen Rogesteron Memang Dia Berpengaruh Terhadap Metabolisme Lipid Jadi Penggaraan Yang Tidak Terkontrol Itu Beresiko Terjadi Peningkatan Kolesterol Baik Kolesterol Terglycerid Maupun LDL-C Nah Kalau Sudah Terjadi Peningkatan Kolesterol Artinya Dia Resiko Terjadi Cardiofaskular Disis Jadi Memang Penggunaan Obat KB Itu Diperhatikan Misalnya Pasien Tersebut Resiko Tinggi Misalnya Pasien Datang Ke Kita Itu Dengan Hipertensi Atau DM Atau Pasien Tersebut Dengan Relay Penyakit Jantung Atau Tidak Ada Tempat Untuk Pemberian KB Hormonal Kita Harus Alihkan Ke KB Non Hormonal Seperti Tendol Mungkin Atau Pasien Disuruh Pasang IUD Atau Misalnya Pasien Sudah Cukup Pasien Sudah Cukup Anaknya Kita Disarakan Sterilisasi Pada Pasien Dengan Tertinggi Cuma Misalnya Bapak Dan Ibu Dokter Bisa Memberikan Dosis Obat KB Dengan Baik Dan Bisa Kontrol Metabolismo Pasiennya Cukup Aman Pemberian Obat KB Hormonal Terima kasih Dokter Luka Pas jawaban Dari pertanyaan Teman-teman Tadi Ada Lima Pertanyaan Dan Semua Sudah Terjawab Ini Maaf Saya tutup Nanti Saya akan Buka Lagi Sebelum Kita Masuk Materi Yang kedua Saya undang Teman-teman Barangkali Yang bisa On Camp Kita bawa Foto Barang Dokter Nuka Nanti Saya akan Screenshot Dan Saya akan Kirimkan Ke Panitia Bagi Yang Pasisif Tidak Apa-apa Hari Minggu Masih ada Yang Sif Tidak Tenaga Tidak 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 Barangkali Yang bisa On Camp Barang Dokter Nuka Oke Satu Dua Tiga Oke Sudah Teman-teman Terima Kasih Bada Dokter Nuka Untuk Materi Yang Pertama Sebelum Meninggalkan Teman Dok Ada Nggak Closing Statement Bagi Kita Khusususnya Tenaga Kesehatan Buat Menyikapi Topik Kita Hari Ini Terima 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 Pertama Untuk Juri Kita Sendiri Kita Harus Lebih Or Kesehatan Kita Terutama Makanan Yang Kita Makan Sehari Hari Karena Beberapa Makanan Yang Memang Lemak Itu Dapat LBLC Kita Sangat Beresiko Untuk Terkena Penyak Jantung Yang Kedua Untuk Pasien Jadi Pasien Dengan Resiko Tinggi Minimal Pasien Usia Lebih Dari 40 Tahun Kita Harus Memotivasi Untuk Lebih Untuk Memerisakan Profil Lipid Profil Lipid Gulai Darah Mungkin Fisi Genjah Itu Secara Teratur Kalau Misalnya Beresiko Tinggi Bisa 3 Atau 16 Kali Kalau Pasien Yang Gak Ada Resiko Sama Sekalik Kita Terantang Minimal Satu Sekalik Mengingat LDL Ini Adalah Kolesterol Jahat Kolesterol Jahat Kalau Kita Bila Seperti Itu Semoga Berjalan Amin Terima Kasih Dokter Nuka Semoga Dokter Dan Mohon Ijin Saya Remove Spotlight Oke Untuk Materi Yang Pertama Beberapa Poin Dalam Webinar Kita Ini Sudah Terjawab Kita Masuk Materi Yang Kedua Materi Yang Kedua Ini Kita Akan Dengar Secara Langsung Materi Dari Apoteker Bapak Suban Beliau Adalah Materi Yang Juga Sering Diundang Oleh IMC Dan Hari Ini Beliau Menemani Kita Dalam Topik Kita Hari Ini Saya Mohon Ijin Pak Suban Apoteker Suban Apakah Bisa Mendengar Suara Saya Ini Beliau Sudah Assalamualaikum Mas Bayu Saya Cari Dulu Beliau Dari 130 Halo Halo Selamat Pagi Pak Mas Suban Pagi Mas Bayu Sepertinya Bangkunya Baru Biasanya Di tempat Sif Tidak Gini Lagi Lagi Di meja kerja Aja Liatan Enjoy Pak Suban Hari ini Kita mau Ngomongin Tata Laksana Dislepidemia Dari Panitia Memberikan 60 menit Buat Pak Suban Untuk memberikan Materi Dan nanti Bisa Seperti biasa Dalam 60 menit Kita bisa Tanya jawab Dan bagi Teman-teman Tetap Pak Suban Ini bisa Menjawab Apapun Saya Kalau Nggak bisa Jawab Ya saya Lempar Ke Mas Bayu Teman-teman Ketika materi Diberikan Monggo Kalau Teman-teman Langsung Ingin Bertanya Jadi Nanti Saya akan Buka Dan Mohon Bertanya Sesuai Dengan materi Yang diberikan Oleh Pak Suban Dan Nanti Saya akan Bacakan Ketika Selesai Pak Suban Memberikan Materi Mungkin Itu saja Briefing Buat Dari saya Untuk Pak Suban Bersetara Teman-teman Dan Materi Yang kedua Di sesi Yang kedua Teman-teman Kepada Apotekar Suban Waktu dan Tempat Saya Silahkan Semoga Baik Terima kasih Mas Bayu Saya Izin Kasih Reaksin Dulu Untuk Mas Bayu Saya Kasih Love Oke Oke Makasih Banyak Mas Bayu Baik Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum Wb Terima kasih Kesehatan Lama-lama lagi Mohon izin Saya Share screen Terkait dengan Materi Yang saya Sampaikan Oke Apakah Sudah Terlihat Sudah terlihat Pasien-pasien Yang diabetes Dan memiliki Sindrom metabolik Jadi Sebetulnya Seperti apa Nah Perlu diketahui Bahwa memang Sebelumnya Ketika kita Berbicara soal Dislipidemia Ini memang Banyak hal Tadi yang Saya sempat Menyimak sedikit Dari Pemahaman Dari Dr. Nuka Dimana Memang Ada beberapa Hal Yang mungkin Perlu kita Garisbawahi Bahwa Terapi Dislipidemia Dislipidemia Sendiri Ini Sebetulnya Tanpa ada Peran Pembawa Pun memang Bisa saja Menjadi Pemicu Seperti itu Nah Oke Kita langsung Masuk saja Mungkin Ini sedikit Terkait Definisi Dari Dislipidemia Dimana Dislipidemia Ini adalah Kondisi medis Yang ditandai Dengan Kelainan Kader lipid Dalam darah Baik berupa Peningkatan Atau penurunan Fraksi lipid Nah Dimana Ini termasuk Peningkatan Kader kolesterol Total Low density Lipoprotein Atau LDL Dan Liglisariga Serta penurunan Kadar High density Lipoprotein Atau yang sering Kita kenal Dengan HDL Nah Tanda-tanda Dislipidemia Ini Seperti Peningkatan Kadar kolesterol Yang lebih Dari 240 mg Kemudian Ada peningkatan Kadar LDL Yang lebih Dari 160 Peningkatan Kadar TG Trigliserida Yang lebih Dari 200 mg Kemudian Penurunan Kadar HDL Misalnya Untuk pria Kurang dari 40 mg Misalnya Pada wanita Kurang dari 50 mg Nah Tanda-tanda ini Sepertinya Untuk saat ini Kalau kita berbicara Tanda-tanda Dislipidemia Sebetulnya Kalau saya Kalau Kemana Sempat Saya lakukan Penelitian Kaitan Dengan Hasil Tanda-tanda Dislipidemia Kepada Beberapa Masyarakat Tentunya Di area Sekitar Surabaya Dari usia Dari usia 25 Hingga 30 Dan 30 Sampai 40 Ini Ketika Ditanya Soal Tanda-tanda Dislipidemia Ini Bisa dikatakan 60% Mereka Sudah Merasakannya Nah Padahal Kalau kita bilang Di bawah Usia 40 Itu masih Dalam kategori Mudah Masih Dalam kategori Usia-usia Yang Produktif Namun Dari hasilnya Menyebabkan Saya pada Akhirnya Sedikit Apa Sedikit Kaget Di usia-usia Produktif ini Ternyata Mereka sudah Merasakan Tanda-tanda ini Dari kolesterol Yang tinggi Kemudian sudah Dari konsumsi Makanan Yang juga Tidak boleh Sembarangan Bahkan Ada Beberapa Hasil Respondensi Respondensi Saya itu Yang sudah Masuk Sampai Tahap Dia ini Komorbid Seperti itu Nah Oke Jadi Kalau kita Lihat Dari Bahanya Di Selipidemia Ini Ujung-ujungnya Ini Ke PJK Penyakit Jentung Koroner Ke Stroke Dan Ke Darah Tinggi Ini Tiga Ini Ini Sesuatu Yang Memang Pada Umumnya Itu Sering Terjadi Kalau kita Lihat Tadi Kaitannya Dengan Diabetes Diabetes Itu pun Ujung-ujungnya Nanti Ke PJK Penyakit Jentung Koroner Kemudian Masuknya Lagi Ke Stroke Nah Biasanya Itu Juga Disertai Dengan Tensi Yang Tinggi Nah Ketika Itu Sudah Muncul Biasanya Ini Jatuh Nanti Ke Penyakit GGK Dan Akhirnya Cipas Mengalami Yang Namanya Budi Dara Nah Ini Yang Sering Sekali Terjadi Awal Mulanya Mungkin Dia Tidak Apa Ya Karena Kita Menganggap Remeh Awalnya Terkait Dengan Kolesterol Kemudian Tentan Reslib Demia Ini Kemudian Menganggap Remeh Lagi Terkait Dengan Diabetes Kalau Kita Ketahui Saat Ini Memang Terutama Ini Saya Anak Kecil Saat Ini Konsumsinya Sudah Ngering Gula Sudah Di atas Batas Semua Jadi Awal Mulanya Itu Sebetulnya Dari Bagaimana Kita Ini Mengkonsumsi Kalau Karena Sejak Berpraktik Di Salah Satu Klinik Pada Waktu Itu Saya Berpraktik Di Satu Klinik Sering Sekali Banyak Sekali Anak Kecil Ini Punya Keluhan Yang Hampir Sama Ya Imunnya Yang Cukup Rendah Yang Tiba-tiba Mudah Sakit Sejujungnya Setelah Dicek Ternyata Dia Memiliki Kelainan Kadar HB Dan Kreatinin Ini Cukup Tinggi Ya Sehingga Ujung-ujungnya Larinya Ke Dekat Penjual Kronis Nah Ini Penyebabnya Juga Awalnya Dijantung Di PJK Karena Apa? Karena gula darahnya Cukup tinggi Sudah tidak terkontrol Kemudian Pankreas Sudah tidak Berkunci Dengan Baik Untuk Memproduksi Insulin Nah Kita ketahui Memang Logikanya Kalau kita Berbicara Soal Darah Dalam Darah Ini Analogi Yang mudah Sekali Ketika Diabetes Ketika Kita Mengalami Dislipidemia Ya Otomatis Kita Berbicara Soal Viskositas Dari Yang Namanya Darah Ya Viskositas Darah Ini Mengingkat Sehingga Dia Semakin Kental Nah Ketika Dia Menjadi Kental Otomatis Kerja Dari Si Jantung Ini Semakin Berat Untuk Memempah Darah Ke Seluruh Tubuh Nah Dari Situ Itu Semua Pada Akhirnya Ketika Si Jantung Ini Sudah Mulai Lelah Nah Disitu Tanda Mulanya Terjadi Yang Namanya Penyakit Jantung Korone Nah Selain Itu Juga Awal Mulanya Stroke Terjadi Nah Ini Kebetulan Penelitian Saya Saat Ini Karena Saya Sedang Disertasi Terkait Dengan Apa Namanya Kadar Dedimer Dalam Tubuh Jadi Terjadinya Stroke Ini Awal Mulanya Juga Dari Deslipidemia Dimana Disitu Terjadi Adanya Inflamasi Awal Inflamasi Kemudian Terjadi Apa Namanya Pembengkakan Sehingga Terjadi Aktivasi Aktivasi Faktor 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 11A Faktor 12A Kemudian Nantinya Akhirnya Dia akan Menjadi Vibrin Dan Vibrinogen Yang Dibetuk Oleh Plasmin Yang Kemudian Dia akan Meningkatkan Dada Dari Dedimernya Nah Dedimernya Sebetulnya Sudah Menjadi Titik Menjadi Titik Kritis Juga Menjadi Suatu Titik Tolak Ukur Terjadinya Stroke Ini Ini Yang Mungkin Saat Ini Mungkin Sedikit Banyak Orang Yang Tidak Aware Dengan Kadar Dedimer Ini Nah Ketika Kadar Dedimer Ini Sudah Melebihi Dari Porsinya Disitu Akan Terjadi Plak Yang Mana Kemudian Dia akan Menumpuk Dan Menumpuk Sehingga Terjadinya Stroke Jadi Seperti Seperti Itu Nah Ketika Ketika Dari Tinggi Jelas Tadi Ya Dari Jantung Tadi Semua Maka Pekanan Itu Semakin Tinggi Oke Masuk Klasifikasi Disli Bidemian Jadi Kalau Klasifikasi Ini Memang Ada Dua Ada Yang Primer Ada Yang Sekunder Nah Yang Primer Ini Diturunkan Secara Genetik Sedangkan Yang Sekunder Ini Disebabkan Oleh Gaya Hidup Yang Tidak Sehat Atau Kondisi Medis Lain Seperti Diabetes Dan Hipot Kiroid Nah Kalau Kita Berbicara Soal Yang Klasifikasi Primer Ini Diturunkan Secara Genetik Ini Menurut Saya Itu Juga Masih Bisa Dirubah Dari Gaya Pola Hidup Sehat Kalau Kita Berbicara Soal Diturunkan Secara Genetik Sebetulnya Memang Ya Itu Memang Tapi Ketika Kita Sudah Tahu Makanya Biasanya Biasanya Di awal Sekali Si Anak Ini Si Bayi Ini Lahir Biasanya Kita Bisa Mengecek Bagaimana Kondisi Dia Genetik Dia Dari Kolongan Darah Dari Kondisi Darah Dia Juga Itu Bisa Dicek Juga Nah Ini Biasanya Bisa Melakukan Treatment Sejak Di Agar Itu Tidak Terjadi Nah Sedangkan Yang sekundar Ini Disebab Gaya Hidup Nah Kebanyakan Memang Dia Tidak Diturnya Secara Genetik Tapi Dia Karena Gaya Hidup Tidak Sehat Tadi Misalkan Misalkan Kalau kita Tahu Saat Ini Banyak Sekali Yang Minuman Minuman Yang Manis Makanan Makanan Yang cepat Saji Ya Kemudian Juga Makanan Yang Manis Gula Berapa Kalau kita Tahu Kopi Susu Gula Aren Sudah Ada Susunya Sudah Ada Gula Aren Berapa Kadarnya Belum Lagi Kita Masih Makan Makan Yang Manis Manis Misalkan Masih Makan Cake Makan Pump Jadi Memang Sweetie Itu Enak Sweetie Itu Enak Memang Sweetie Itu Enak Memang Manis Itu Sangat Enak Tapi Kadang Mereka Tidak Memikirkan Jangka Waktu Panjang Saya Seringkali Ketika Saya Mengajar Mahasiswa Saya Selalu Katakan Saya Bisa Melihat Mahasiswa Ini Ketika Kuliah Pagi Mereka Sudah Masih Mengantuk Pasti Saya Tanyakan Sudah Habis Makan Seberapa Porsi Apa Minumnya Sarafannya Apa Setelah Diulit Ternyata Memang Benar Banyakan Gula Bahkan Juga Ini Yang Menjadi Ketik Ukur Terlalu Banyak Garam Itu Membahayakan Jadi Semua Itu Sebetulnya Untuk Saat Ini Semua Harus Cukup Pas Jadi Saya Sudah Mulai Untuk Tidak Mengkonsumsi Gula Dan Garam Sudah Jalan Saat Ini Sampai Tiga Bulan Memang Satu Bulan Pertama Saya Stress Berat Karena Memang Semua Rasa Semua Makanan Rasa Hambar Tidak Ada Rasa Tapi Ketika Kita Sudah Mulai Masuk Ke Bulan Kedua Itu Mulai Rasa Itu Ternyata Bisa Kita Buat Bisa Kita Bisa Kita Bentuk Sendiri Rasa Manis Itu Bisa Kita Rasakan Yang Bener-bener Sweet Bukan Dari Gula Tapi Memang Dari Komponen Komponen Dari Rempah Rempah Itu Sendiri Nah Kalau Memang Saya Butuh Sesuatu Yang Manis Atau Mungkin Saya Membutuhkan Kadar Gula Itu Biasanya Memang Saya Buat Itu Bisa Menggunakan Madu Bisa Jadi Madunya Pun Biasanya Saya Pastikan Madunya Yang Murni Dari Situ Akhirnya Pola Hidup Saya Mulai Tertata Sebetulnya Juga Bukan Karena Saya Ingin Berat Badannya Karena Memang Ketika Saya Kontrol Kebetulan Kader LDL Saya Ini Sudah Tidak Normal Gula Dara Saya Juga Tidak Normal Jadi Kalau Berbicara Soal Lyslipidemia Saya Mungkin Akan Menceritakan Terkait Dengan Kasus Kasus Pribadi Saya Jadi Kebiasaan Kebiasaan Ini Yang Akhirnya Membuat Saya Apa Namanya Mulai Memperbaiki Hidup Sehat Kemudian Yang Berikutnya Ini Yang Sering Sekali Kita Sedikit Kesampingkan Dan Mungkin Teman-teman Medis Ini Juga Tidak Ketahui Jadi Ketika Kita Berbicara Soal Sweet Soal Gula Kita Lupa Saat Ini Memang Booming Sekali Terkait Dengan Rokok Elektrik Setelah Ya Mungkin Sedang Ya Sudah Umum Ya Sudah Booming Nah Kita Lupa Sekerat Dengan Hal Itu Bahwasannya Disitu Terkandung Yang Namanya Propylene Vigal Atau Mungkin Ada Di serinya Juga Dimana Situ Ada Gula Nah Ketika Kita Konsumsi Itu Sebetulnya Itu Juga Bisa Mengantar Mengantar Meningkatkan Kedan Gula Darat Dan Dibu Kita Dan Ini Relate Sekali Dan Ini Masih Memang Sedikit Sekali Penelitian Tentang Ini Namanya Saya Sampaikan Jadi Saya Sudah Tidak Makan Makan Yang Manis Saya Sudah Mengurangi Sudah Tidak Makan Gula Awalnya Mengurangi Tapi Kenapa Gula Darat Saya Tidak Ternyata Dulu Saya Salah Seorang Pengguna VAP Papor Juga Itu Sangat Mempengaruhi Kepada Tubuh Kita Produksi Tubuh Kita Dari Kadar Gula Darah Kemudian Dari Kadar LDL Kita Memang Kalau kita Berbicara Soal Kesehatan Orang Mengatakan Membenarkan VAP Ini Jauh Tidak Berah Berah Dibandingkan Dengan Rokok Karena Tidak Ada Tidak Propiler G Bayangkan Bagaimana Gula Dipanaskan Terus Ada Asap Ini adalah Prevalensi Di sleep Pidemia Pada Pasien Diabetes Dan Sindrom Metabolic Kita Ketahui Bahwa Di Diabetes Tipe 2 Di mana Penelitian Pada RSUD Silvanus Menunjukkan Bahwa Prevalensi Di sleep Di 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 Ini Pada Pasien Diabetes Tipe 2 Mencapai 76 4 Jadi Bisa Kita Tarik Kesimpulannya Bahwa Garis Besar Garis Besarnya Pasien Yang diabetes Pada Umumnya Pada Umumnya Dia Akan Menderita Yang Namanya Dislipidemia Kemudian Di Jorgen Prevalensi Dislipidemia Di kalangan Pasien Di 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 Mencapai 95 4 Sebetulnya Kalau kita Menderita Memang betul Memang betul Itu Karena Apa Ini yang Sering sekali Saya Sampaikan Orang Indonesia Terkait Dengan Kesehatan Mereka Masih Kurang Aware Sebetulnya Sebetulnya Saya Masyarakat Saya Pribadi Pada Akhirnya Mau Check Gara Saya Naik Lantai Tiga Golak Balik Di rumah Tiba-tiba Ngosan Dan Itu Tidak Enak Intinya Susah Konsentrasi Karena Ada Ngantuk Kemudian Juga Ada Mudah Lelah Saya Mau Check Lab Itu Karena Menurut Hasil Diagnosa Dokter Penyakit Dalam Itu Ada Kalian Di Kadar Gila Dara Saya Dan Kolesterol Saya Betul Ketika Di Check Lab Hasilnya Ya Positif Semuanya Di Atas Batas Dan Itu Memang Saya Seher shock Gitu Ketika Dikonsultasikan Semua Itu Karena Gaya Hidup Dan Pola Hidup Nah Itu Yang Membuat Saya Harus Berubah Nah Kemudian Ini Di data Yang Sindrom Metabolik Memang Sindrom Metabolik Ini Seringkali Dikaitkan Dengan Disli Bidem Dimana Pasien Dengan Sindrom Metabolik Menunjukkan Pada Lipid Yang Abnormal Yang Mirip Dengan Pasien Diabetes Termasuk Peningkatan Peningkatan Kadar TG Dan Pendulian Kedar HDL Ini hubungan Antara Diabetes Sindrom Metabolik Dan Disibidemia Kalau kita Lihat Dulu Diabetes 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 Ini adalah Kondisi Di mana Tubuh Tidak Dapat Menggunakan Insulin Secara Efektif Secara Efektif Yang Artinya Sudah Resistensi Insulin Tidak Memproduksi Cukup Insulin Sehingga Ini Mengakibatkan Peningkatan Kera Gluporsa Dalam Darah Nah Sedangkan Sindrom Metabolik Sindrom Metabolik Ini Memangkupan Kumpulan Kondisi yang meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes. Kondisi ini termasuk obesitas sentral, hipertensi, keadaan glupus adalah tinggi, dan dislipidim. Kita lihat saja dari dua ini, karena kita berbicara soal dislipidimnya sendiri itu, kita ketahui, ya, kita ketahui yang memang begitu ya, dari TGLDL dan HDL. Tapi kalau kita berbicara soal dari diabetes dan sindrom metabolik, kita berbicara sindrom metabolik saja. Itu sudah kemana-mana akhirnya. Dari diabetes, ke BCK, ke hipertensi, kemudian ke dislipidimnya. Jadi, awal-mula itu bisa terjadi sebetulnya ya, kalau menurut saya, itu ya dari sindrom metabolik itu sendiri, seperti itu, ya. Oke. Sekarang kita masuk ke patuh fisiologi di dislipidimnya, pada diabetes dan sindrom metabolik. Di mana di situ kita tarikin. Ada yang namanya resistensi insulin, ada abnormalitas lipid, kemudian ada inflamasi kronis, di mana resistensi insulin ini ya, peningkatan lipolisis ya, kalau kita ketahui ya, bahwa resistensi insulin ini ya, memang merupakan kondisi di mana sel-sel tubuh ini tidak responsif terhadap insulin. Hormon yang mengatur kadar gluposa darah pada diabetes-dibad 2, dan sindrom metabolik resistensi insulin ini menyebabkan yang namanya peningkatan lipolisis. Nah, kronis lipolisis sendiri ini, yaitu ketika insulin tidak dapat menekan lipolisis, atau proses pemecahan lemak. Nah, maka terjadi peningkatan asam lemak bebas. Atau yang sebenarnya kita kenal, biasanya, dulu kita kuliah, biasanya ya, kuliah patuh fisiologi ya, teman-teman hakes ya, ada yang namanya FFA, atau yang sehingga kita kenal dengan free fatty acid. Nah, peningkatan FFA ini merangsang hati untuk memproduksi lebih banyak ya, perilodensi, lipoprotein, atau VLDS, yang karya akan triglycerida. Nah, sedangkan pada gangguan metabolisme, pada gangguan metabolisme, resistensi insulin ini juga mengganggu penggunaan glukosa. Nah, di mana penggunaan glukosa ini, yaitu oleh sel otot dan jaringan glukosa, yang dapat menyebabkan hiperglicemi, jadi hiperglicemi itu nanti naik ya, dan berburuk profil dari lipidnya. kemudian ada lagi, masuk lagi ke abnormalitas lipid. Setelah resistensi insulin, kemudian masuk ke abnormalitas lipid. Nah, abnormalitas lipid ini adalah terjadi pada pasien-pasien diabetes dan sindrom metabolisme. Di mana yang diselipidemia ini ditandai dengan peningkatan PG, kadar DG yang seringkali meningkat, akibat produksi VLDL yang berlebihan. Nah, sehingga hal ini nantinya, ini berkontribusi pada resiko atherosclerosis. atherosclerosis. Nah, sedangkan pada penurunan HDL, di mana kadar HDL ini biasanya menurun. Yang berkontribusi sebagai kolesterol yang, kalau kita ambil ya, kolesterol yang oke lah, yang baik. Dan membantu mengangkut kolesterol dari arteri ke hati untuk di-eskacita. Nah, penurunan HDL ini meningkatkan resiko penyakit kandiofasula. Ya, kemudian pada peningkatan LDL, peningkatan LDL ini, atau low density lipoprotein ini, dapat meningkat. Terutama dalam bentuk small dense atau LDL. Small dense LDL, yang lebih atherogenik dibandingkan dengan LDL-LDL yang besar. Nah, ini meningkatkan resiko pembentukan plug di arteri. Nah, ketika plug ini terjadi, tadi yang saya sampaikan, menjadi penumpukan, pada akhirnya, dia akan menunjukinya ke struktur. Oke. Inflammasi kronis. Kalau ini sebetulnya, menjadi inflammasi kronis ini, itu sebetulnya bisa di awal sekali, inflammasi kronis sebetulnya ya. Dimana kalau kita lihat ini ya, inflammasi kronis ini adalah obesitas yang seringkali terkait dengan sindrom metabolis. Dimana menyebabkan inflammasi kronis, yang berkontribusi pada patogenetris di segitu kimia. Nah, pada produksi sitokin inflamasi, ini adalah jaringan adiposa yang menghasilkan sitokin pro-inflamasi, seperti TRF-alpha dan intralilkin 6, yang dapat memperburuk asistensi insulin dan mempengaruhi metabolisme lipid. Nah, sedangkan pada aktifasi sistem renin, angiotensin, dimana obesitas juga meningkatkan aktifasi sistem renin, jadi meningkatkan aktifasi dari sistem reninnya itu, yang berkontribusi pada potensi dan meningkatkan resiko kardiofaskula. Dimana hubungan timbal-bali, dimana juga bisa ini bisa terjadi hubungan timbal-bali. Dimana di sleep-bedomy dapat memperburuk asistensi insulin, sehingga menciptakan sekur-sekur yang mungkin saling menguntungkan. Lalu, bagaimana dengan pendekatan terapinya? Nah, terapinya ada yang non-farmakologis, ada yang farmakologis. Kalau yang non-farmakologis, dia seimbang. Artilitas visi, pemulaan stres, yang pada farmakologis, ya, itu tadi yang sudah disebutkan oleh pemerintah sebelumnya, kita bisa menggunakan granulostatin, bisa menggunakan fibrat, bisa menggunakan inhibitor BCSK9, bisa menggunakan acid needle. Kalau non-farmakologis, ini ya, nanti kita lihat, ada diet sehat, mengadopsi pola makan seimbang yang rendah lemak, dan tinggi serat. Makan yang kaya asam lemak, tidak jenuh, seperti ikan berlemak, kacang-kacang, dan minyak sel itu, itu diaturkan. Memang, tapi kadang ada beberapa prihal, ketika berbicara kacang-kacangan. Ini, orang-orang mengatakan, oh, berarti saya makan kacang menti, boleh ya, Pak Yai. Kembali lagi, goalsnya ini mau kemana? Saya ketahui juga, bahwa kacang-kacangan itu juga, dapat menyebabkan, yang namanya peningkatan, apa, ya, asam urat tadi, ya. Nah, jika memicu, jadinya gagal ginjal bronis. Kemudian, aktivitas, di olahraga ya, minimal 150 menit per minggu, dapat membantu menurutkan berat badan, meningkatkan sensitivitas insulin, dan memperbaiki profil lipid. Nah, sebetulnya ketika olahraga ini, tidak perlu olahraga yang, tidak perlu olahraga yang, apa ya, yang berat ya. Karena kita, kalau kita berbicara soal, olahraga, ketika kita bangun pagi ya, kita cukup jalan kaki ya, tidak perlu berapa, tidak perlu berapa langkah, yang penting menurut saya, yang penting dimiliki berapa langkah. Mau dia jogging, mau dia lari, terserah. Nah, ini salah satu, bentuk usaha, yang mungkin saat ini, akhirnya, karena saya suka sekali bersepeda, saya ikutin tiap, hari ya, tiap hari, hampir tiap hari, saya pergi ke kantor, ke kampus itu, menggunakan sepeda. Jadi, saya ngontel naik sepeda. Dan memang, betul, berat badan saya itu, tidak turun, tetapi saya merasakan sesuatu yang, jadi, fungsi otak itu lebih baik, jadi konsentrasinya lebih baik, kemudian, apa namanya, tingkat, apa namanya, tingkat konsentrasi saya lebih, lebih konsentrasi lagi, tidak mudah lelah, tidak sedikit-sedikit menguap, itu yang mungkin pada akhirnya, menjadi suatu, apa namanya, suatu, perhatian, bahwa hal kecil sedikit, bisa merubah, banyak sekali, pada, keinginan kita. Kemudian, masuk pada, stres. Ini yang paling umum, ketika kita berbicara stres, nah, ini perlu kita, kendalikan, stres ini, banyak orang, kalau stres, biasanya, badan saya, turun, tapi, kadang ada yang merasakan, bahwa, stres ini, dia malas semakin kemu, apabila dia tidak makan, tidak makan nasi, tapi dia makan matata, dia makan, apa namanya, makan terang bulan, tempat panis, nyamil, kubuk, ini yang, pada akhirnya, orang-orang tidak aware, dengan itu. Ketika kita berjalan, coba deh, di manajerial, kaya kaya stresnya. Memang, ketika kita stres, ya, kita istirahat pun, tidak, tenang. Istirahat tidak tenang, kemudian juga, ini yang menyebabkan, menurut saya, yang menyebabkan, hidup kita pada akhirnya, itu tidak, tidak oke, tidak baik-baik saja, karena stresnya ini, tidak terkontrol, gitu kan. Dan itu dapat menyebabkan, betul ini, menyebabkan peningkatan, kadar bulan-gara. Dan itu terjadi. Sayangkan, saya punya, apa namanya, punya adik, dimana, badannya tidak gemuk, bahkan cenderung kekurus, ya, kalau saya bilang, dia itu. Tapi ketika dicek, kadar bulan darahnya, dia tinggi. Dan itu, pasti ketika, posisi dia lagi, stres-stresnya, menghadapi pekerjaan. Karena adik-adiknya, bekerja di, apa namun, salah satu, situasi perpacakan, ya. Nah, ketika sudah mengaudit, pasti dia stres, itu yang pada akhirnya, saya percaya bahwa, managerial stres, itu sangat penting. Kemudian, nah, carnal yang secara farmakologis, ada statin, ada tibrat, ada ICO2C-SK9, ada SZ-migle, ya kan. Gimana kalau kita berbicara di statin, tadi merupakan lini pertama, memang, dalam terapi, di sini, di sini. Gimana, statin bekerja dengan, menghambat enzim, ya, HMG-DOA, melibatasi yang, terlibat dalam, sintesis kolesterol. Pasien dengan, dihambat tipe 2, umumnya, diajurkan untuk, menggunakan statin, dengan intensitas tinggi, atau sedang, untuk mengurangkan kadar, L2-LC. sempurna fibrat, ya, dapat dipertimbangkan, untuk mengurangkan, TG, terutama, jika kadar TG-nya ini, sangat tinggi, di atas, batas, ya. indubitor, PCSK9. ini yang, yang saat ini sedang, memang sedang ramai, diperbincangkan, di mana, seperti, alirofimab, yang, daftar, epirofimab, digunakan, pada pasien, dengan resiko, kardiofastular, yang cukup tinggi, yang tidak mencapai, target L2-LC-nya, dengan terapi, statin, dan, estenipus. Estenipus sendiri, estenipus sendiri, dapat digunakan, sebagai tambahan, jika kadar, L2-LC-nya, masih tinggi, meskipun, telah menggunakan, statin, ya. Jadi, memang saat ini, banyak dokter, ya, kalau memang, ini sudah parah, jeninya langsung, disikat oleh, pakai menggunakan inhibitor, PCSK9. Oke, kesimpulannya ya, dimana, kita berbicara pada, prevalensi, disliplitimen, sangat tinggi, diantara pasien, diangkat testif 2, dan mereka memiliki, sindrom metabolis. Ini menyerupai, pentingnya, pemantauan, profil lipid, secara rutin, dan intervensi, untuk mencegah, komplikasi, kardiofastular. Menama dapat, fisiologi, disliplitimen, ya, pada diabetes, dan sindrom metabolik, melibatkan interaksi, antara resistasi insulin, gangguan metabolik melitip, dan inflamasi, rons. Derapi disliplitimia, pada pasien diabetes, dan sindrom metabolik, memerlukan pendekatan komprehensif, yang mencakup, hubungan gaya hidup, penggunaan obat-obatan yang tepat, ya, serta pemantauan yang, itu konsisten. Bahkan, kalau kita berbicara soal, bagaimana, dengan obat herbal, pasti ini, yang digunakan, menggunakan obat herbal, seperti apa, apa yang bisanya. Pengguna obat herbal, sepertinya, bukan untuk pengobatan, ya, tapi bisa untuk, prehentif, itu bukan untuk pengobatan, untuk prehentif, ya, itu bukan bisa menggunakan, ada temulawak, ya, ada kunyit, yang memang, sudah banyak sekali, ya, kandungan bis demetrosikul kuminnya, itu, berfungsi sebagai, apa namanya, aktivasi proklet, ya, jadi, fungsinya kesalahan. Bahkan, dia bisa masuknya lagi, ke, sebagai, arti inflamasi, yang awalnya. Baik, mungkin itu saja, dari saya, terima kasih, atas perhatiannya, saya kempenikan lagi, ke Mas Bayu. Mohon ke Mas Bayu. Baik, Apotekar Subban, terima kasih sebelumnya, untuk materi yang kedua, yang sudah diberikan oleh, Apotekar Subban. Kita kasih reaksi lagi, teman-teman. Kita kasih tangan virtual kita, kita kasih tada ini ya. Oke, teman-teman, seperti yang saya tadi ucapkan, kita akan langsung, masuk di sesi tanya jawab, terhadap materi, yang sudah diberikan, Apotekar Subban. Untuk pertanyaan, bisa diketik, di kolom chat, atau mungkin bisa, teman-teman, angkat tangan, tadi sepertinya, ada yang angkat tangan ya, waktu materi diberikan, barangkali, yang mau, yang ada yang mau bertanya, silahkan, angkat tangan kembali. Oke, silahkan teman-teman, untuk sesi tanya jawab, sudah saya buka. Masih belum ada. Sebenarnya cukup jelas ya, teman-teman, materi yang sudah diberikan. Oke, oh ini, ada sambil ngetik nih, teman-teman nih, dari Kak Nurma, iya betul, dari Kak Nurma Eka nih, buat Apotekar Subban. Pasir dengan DM, apakah bisa terkenal, gaya-gaya cinjal Apotekar Subban? Waduh, nih, saya materinya terkait dengan, dikaitanya terkait dengan cinjal. ya, tapi memang, memang sebetulnya, saya sempat dipesani juga oleh teman-teman, dari, dari, apa namanya, rasultat-rasultat, jakal ginjian, hipertensi itu untuk, bolehlah mas, kalau bisa itu, dikampaikan, gitu ya, dengan cinjal di, apa namanya, ibaratnya ya, ibaratnya itu di, di, apa ya, disentir dikit-dikit, kayak gitu. Emang kalau kita berbicara soal, kalau nakal ginjal ya, pada pasien, DM ya, ya, terus ya, nah, ini, sering sekali memang, membuat kita itu, agak sedikit miris ya, gitu ya, memang pada pasien dengan diabetes barikus ini, berisiko tinggi, berisiko tinggi, mengalami gagal ginjal, terutama akibat komplikasi yang dikenal sebagai, nefropati diabetes. Nefropati diabetes ini, merupakan kerusakan gagal ginjal yang disebabkan oleh diabetes, ya, yang dapat terjadi pada, ya, sekitar 30, seingat saya 30, ya, mau noaf, kalau salah, mohon noaf ya, seingat saya 30-40% penderitaan DM tipe 1, dan 20-30% pada penderitaan DM tipe 2. Nah, ini merupakan salah satu komplikasi mikrofaskulan yang paling umum pada diabetes. Nah, proses ini biasanya dimulai dengan, adanya mikroalbuminuria, ya, mikroalbuminuria, yaitu dimana ekspresi albumin, ekspresi albumin dalam urin yang meningkat. Dan jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa berkembang menjadi proteinuria. dan penurunan fungsi ginjal yang cukup signifikan. Nah, kalau kita lihat, biasanya pada pasien-pasien gagal ginjal, kalau saya praktikkan, umumnya, umumnya, komplikasinya ya, dari awal mulanya, dari DM ini, dari diabetes baliksin. Nah, mekanismenya, agar ginjal ini, gimana sepada saat kadar gula darah ini, ini secara komis, ini dapat merusak pembuluh darah, yang ada pada ginjal. Kita tahu ya, pembuluh darahnya itu cukup kecil. Sehingga mengganggu kemampuan ginjal untuk menyaring limbah dari darah. Analogi seperti itu. Nah, ini menyebabkan peningkatan terkanan darah dalam kristen paskular ginjalnya. Nah, sehingga ini bisa menyebabkan, bahkan bisa memperburuk kerusakan itu sendiri. Nah, selain itu, juga biasanya ketika kita mengalami diabetes baliksinya, itu DM. itu biasanya akan terlibat dengan hipertensi. Hipertensi juga seringkali menyertai diabetes, dan dapat mempercepat progresi kerusakan ginjal juga. Sehingga, menciptakan siklus yang berbahagia antara kebiotimilisi ini. Nah, makanya biasanya pada pasien-pasien gagal ginjal kronis, atau yang cukup di garam, itu biasanya memang diminta untuk mengurangi garam, karena itu bisa mengikat ini ya, yang terium itu ya, bisa mengikat. Kemudian juga gula, itu juga diminta untuk mengurangi, bahkan, no sugar, no salt. Jadi memang itu yang, nah, biasanya memang kalau kita perhatikan, pola kayak hidupnya, mereka suka makanan yang manis, mereka suka yang gurih-gurih, jadi yang asing, atau yang asing ya. Mereka juga, makanya jangan anggap sepilih ya, saya cuma makan ikan asin ya. Kalau makan ikan asin, tapi terus-terusan, sehari tiga kali, dan itu selama 30 hari ya. Saya pun pasti yang mengatakan, contoh, sektor kait dengan kondisi ginjal anda, gitu ya. Nah, lu bagaimana dengan pencegahannya? Jadi, pasti kan itu pertanyaan ya, nantinya ya. Yang tentunya ya, tetap kontrol gula darahnya, pengelolaan tekanan darahnya, kemudian, gaya hidup sehat, ini sangat penting sekali. Saya juga punya pasien yang sudah gagal ginjal, karena dia merasa sudah cuci darah, ya kan. Pada akhirnya, dia sebelum cuci darah, ya, dia makan-makan itu yang berlemah. Dia suka makan soto babat, ya, usus, jeruan-ceruan, dia sikat semua. Karena dia merasa, besok saya harus cuci darah, tapi kan saya disaring semua ini lemak-lemaknya. ini kadang juga membuat, membuat, apa ya, membuat para perawat ini kewalahan. Biasanya, tiba-tiba buntung, saking kotornya, seperti itu. Jadi, mungkin seperti itu, Mas Bayu. Oke, mungkin itu ya, ada pertanyaan dari Kak Nurmay, Kak Ayulinar, dari mana nih? Dari Banyuwangi. Oke. Untuk pertanyaan terakhir nih, teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan, 9, sampai 50, mau habis ya, teman-teman. Satu pertanyaan dari Kak Aulia, Sastri Pratika. Mohon dicinbatannya, terkait cara penggunaan obat, golongan statin, dan vibrat, agar meminimalisir, terjadi nafragdomyolysis. labdomyolysis. Bagaimana Pak Tengah Sumpah? Oke. Kita lihat mulai dulu ya. Memang penggunaan obat, golongan statin, dan vibrat ini, dapat meningkatkan resiko terjadinya, labdomyolysis. Bagaimana itu adalah kerusakan otot yang serius. Oleh karena itu memang cukup penting, untuk mengikuti perdoman tertentu, dalam penggunaannya, agar resiko ini bisa diminimalkan. Nah, secara penggunanya biasanya seperti apa? Tentunya pemilihan obatnya yang tepat. Golongan statin ini, kita pilih statin yang vibratilik, seperti prafastatin, atau psupastatin, yang memiliki resiko lebih rendah untuk menyebabkan efek samping otot dibandingkan dengan statin yang vibratilik, seperti simfastatin dan atopastatin. Nah, sehingga para vibrat, jika perlu, ya jika perlu menggunakan vibrat. Pilih, venofibrat daripada kemfibrosil. Karena kemfibrosil ini memiliki resiko yang lebih tinggi untuk meningkatkan efek samping otot saat dikombinasikan dengan samping. Kemudian, pasti dosis ya, dosis yang tepat. Itu, kita pilih yang dosis yang rendah dan pasti kita monitoring dosis. Monit dosis yang rendah, mulailah dengan dosis yang cukup rendah. Jika diperlukan, dosis dapat ditingkatkan secara bertahap. Makanya, saya tadi bilang, selain dosis rendah, monitoring dosis. Yaitu, lakukan pemantauan ketat terhadap kadar graphingnya. Jika ada peningkatan CK yang signifikan, atau gejala otot yang menunggu, pertimbangan untuk menghentikan atau menyesuaikan dosis obatnya. Jadi, pilihannya dihentikan dahulu atau disesuaikan. Biasanya, ini kita harus discuss dulu terkait efek ini kepada dokter yang memberikan obat tersebut. Kemudian, jarak dan waktu pemberian. Jika menggunakan kombinasi statin dan fibrosis, ini pertimbangkan. pertimbangan dulu untuk memisahkan waktu pemberian kedua obat tersebut. Ini untuk mengurangi interaksinya. Misalnya, jika satu obat diminum di pagi hari, itu jadwakan obat lainnya di malam hari. Dan yang paling penting, yang paling penting, ini adalah kita lakukan yang namanya edukasi kepada pasien. Ketika ada sesuatu, minta pasien ini untuk melakukan yang namanya pelaporan gejala. Dan minta untuk selalu kontrol rutin. Dia juga sih, mengenai tanda-tanda awal abdominolisis tadi itu. Seperti, nyari otot, kelemahan otot, perubahan warna urin. Nah, ini yang paling sering orang, kalau sudah awalnya nyari otot, ya dikasih counter pain, dikasih apa namanya, natrium diklofenac yang topikal, atau pijet biasanya. Nah, tapi ketika sudah parah, maksudnya itu adalah ke warna urin yang berwarna gelap. Nah, kalau sudah seperti itu, maka pasien harus diminta segera melapor. Nah, semudian minta untuk kontrol rutin. Anjurkan pasiennya untuk menjalani pemeriksaan rutin. Nah, kenapa? Untuk memantau fungsi gijal dan kadar cekat lagi itu. Salah pengobatan dengan statinan juga. Jadi, kalau sudah tadi sudah dari edukasi pasien, kemudian cara otomperian, kemudian dosisnya sudah yang tepat, pemilihan obatnya itu yang tepat, saya rasa itu bisa diminimalisir. Bukan, tidak terjadi ya, tapi bisa diminimalisir. Mungkin itu Mas Bayu. Oke, itu tadi ya pertanyaan dari Kak Aunya Sastri Paratika. Tadi sempat juga si apotekar Subhan ini juga dibahas di materi sebelumnya. Memang untuk tadi dokter Nuka ingat ya teman-teman untuk obat setahun ini aman tadi. Memang memungkinkan kes seperti ini. Tadi kata dokter aman. Saya belum menemukan ya dokter Nuka tadi ya. Oke, oke lah. Ini satu pertanyaan lagi ya Pak Aunya Sastri Paratika Subhan. Pas banget ini dari Kak Tata Sutiaman. Wih, ada yang muncul lagi nih. Saya tutup ya. Ada dua nih. Saya tutup kolom chatnya. Tadi Kak Tata Sutiaman ini Jim bertanya kalau pas sudah ada klasifikasi di kalisifikasi di Vena apakah berpengaruh kepada kinerja obat statin tersebut ya Lalu yang kedua dari Kak Adi Bagas Setia Putra Isim bertanya Kak bagaimana waktu penggunaan yang baik untuk obat golongan statin yang digunakan bersama obat hipertensi lain seperti amlodipin dan yang lain apakah bisa dikonsumsi ya secara bersama atau harus ada jeda waktu Oke Saya coba menjawab dari yang Tata Sutiaman Ini BDG ini dari Bandung kah? Ya Mas dari Bandung ya Tata Sutiaman ini dari Bandung Perkiranya ya Perjauh Perjauh sekali beli Tidak apa-apa Baik Nah Kehadiran klasifikasi di Vena ini memang dapat mempengaruhi efektivitas obat berstatin utama namun hubungan ini cukup kompleks dan masih dalam penelitian memang Saya tidak bisa mengatakan memang ya tidak dalam penelitian Memang ini ada beberapa yang memang ada tapi ada beberapa poin penting yang terkait dampak dari klasifikasi pada kinerja statin itu Nah biasanya pengaruhnya pada memang pada klasifikasi paskular yang mana klasifikasi yang terjadi pada tindimonglu darah termasuk Pena ini dapat berhubungan dengan peningkatan resiko penyakit vaskular statin ini diketahui dapat meningkatkan klasifikasi arteri memang tetapi ini tidak tidak selalu berarti bahwa mereka ini mengurangi efektivitas dari pengobatan memang beberapa penelitian saya lupa jurnalnya nanti saya coba in lagi pada jurnal high and low intensity statin pemberian statin terapi dimana memang menunjukkan bahwa meskipun statin meningkatkan skor dari klasifikasi arteri CAC mereka juga dapat membantu menstabilkan plug sehingga mengurangi resiko kejadian cardio vaskular nah dan perubahan 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 apa namanya perubahan mikro perubahan mikrostruktur deposito kalsium nah pada penelitian ini menunjukkan memang ada ada perubahan mengubah mikrostruktur deposit kalsium di pembuluh darah misalnya penggunaan penggunaan prafastatin pada model hewan dimana menunjukkan bahwa meskipun jumlah klasifikasi ini meningkat ada perubahan yang menguntungkan dalam deposit tersebut yang dapat mengurangi resiko ruptur platnya itu juga dari beberapa jumlah yang saya pahit tadi dari efek ini ada di jumlah sting efek nah kemudian untuk implikasi klinisnya kita lakukan memang monitoring dan peneluluhan proses dimana apa namanya pasien dengan klasifikasi vena atau arteri perlu dipantau secara kemudian konsultasi medis perlu ya yang penting sekali bagi pasien untuk konsultasi dengan dokter mengenai penggunaan statin kita dapat klasifikasi yang cukup signifikan nah memang perlu kita simpulkan memang meskipun ada hubungan antara klasifikasi vaskular dan penggunaan statin efeknya tidak selalu negatif dan bisa bermanfaat dalam konteks stabilitas plat ateros klerotiknya dimana penelitian lebih lanjut memang saat ini memang cukup berkembang juga dan cukup diperlukan juga untuk memahami sepenuhnya interaksi ini dan implimikasinya bagi terapi di bed yang berikutnya saya coba bagaimana bagaimana waktu penggunaan penggunaan yang baik untuk obat golongan statin yang digunakan bersama dengan obat arti potensi lain seperti amlodipin dan satan apakah bisa digunakan sistem oke ini pertanyaannya cukup menarik yang terakhir ini oke penggunaan obat golongan statin bersamaan dengan obat arti potensi seperti amlodipin dapat dilakukan secara bersamaan namun memang ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dulu untuk memastikan efektivitas dan keamanan dari pengobatan itu nah waktu penggunaan statin bersama obat hipertensi ini ya penggunaan bersamaan ya statin dengan anti-hipertensi dimana memang ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan klinis yang seksifikan dalam efek penurunan pekanan darah dan kolesterol ketika statin dan obat hipertensi ini digunakan secara bersamaan atau terpisah kemudian dengan waktu pemberian orang statin umumnya dapat diminum pada waktu yang sama dengan obat anti-hipertensi namun beberapa statin terutama yang memiliki waktu paruh lebih pendek seperti si mas statin itu lebih baik dikonsumsi di malam hari karena tubuh memproduksi kolesterol lebih aktif pada malam hari nah ini juga apa namanya menjurusnya tipe ini ya materi sikat bian ya sikat bian pemberian obat kenapa harus malam hari seperti itu itu nah memang pertimbangan khusus ya seperti efek samping nah meskipun tidak ada interaksi yang signifikan ya antara statin dan antipotensi penting untuk memantau potensi efek samping terutama terkait dengan fungsi otot ya seperti rhabdomiolisis tadi ya yang bisa meningkat saat kombinasi terapi ini digunakan pasien juga harus diberitahu dulu ya tadi ya dari saya sampai tadi ya sehingga jelas seperti nyari otot atau pemahas itu juga pemantauan dosis juga cukup cukup perlu kita pantau ya dosis statin dan antipotensi ini juga disesuaikan berdasarkan respon-respon individu seperti itu dan yang paling penting adalah tetap dilakukan untuk konsultasi dengan dokter selalu konsultasikan dengan dokter atau apoteker ya atau biasanya kepada apoteker-apoteker masih klinis ya kainstelasinya terkait dengan waktu dan jalan terbaik ya untuk menggunakan obat-obat ini jadi penggunaan statin bersama dengan obat antipotensi memang secara efektif dan aman tanpa memerlukan jeda waktu ya yang dekat antara kedua jenis obat tersebut jadi memang setelah melihat tadi dosis kemudian juga rekomendasi-rekomendasi itu sejauh ini memang belum ada penelitian yang mengatakan bahwa oh ini sangat berbahaya oh ini tidak boleh dibuat bersama itu masih belum ada sejauh mungkin itu jawaban dari saya oke itu tadi ya jawaban dari apoteker Subang pertanyaan terakhir dari Kak Adi Bagasya Putra dan pertanyaan tersebut juga menutup sesi kita di materi yang kedua yang disampaikan oleh apoteker Suban sebelum kita melanjut ke materi yang terakhir saya undang teman-teman buat on cam nih barangkali yang bisa on cam teman-teman kalau gak bisa gak apa-apa ya silahkan teman-teman yang bisa on cam mohon izin saya mau foto untuk dipaniti ya oke oke satu dua dan tiga oke sudah ya satu saja oke apoteker Subban berakhir sudah apoteker Subban untuk materi yang kedua namun sebelumnya apoteker Subban ini sebenarnya kalau tadi Bandung itu kata apoteker Subban jauh ya sebenarnya ada teman-teman dari Aceh sama Jayapura tadi apoteker Subban aduh ini dari sabang sampai merah oke berarti ini oke sebelum meninggalkan tempat apoteker Subban boleh kasih dong pesan buat kami teragam kesehatan khususnya yang di klinikal juga nih buat teman-teman yang di praktikal di podcast mas dari teman-teman yang lain khususnya buat menyikapi diselipinannya ini bagaimana apoteker Subban oke saya berpesan juga teman-teman sejawat ya teragam kesehatan jangan bosan jangan bosan untuk selalu berkolaborasi ya kita semuanya teragam kesehatan tidak ada tidak ada yang siapa lebih unggul siapa yang lebih baik semuanya sama kita semua ada kita semua hadir yaitu untuk kemaslahatan umat beragama jadi kalau kita sudah berbicara soal umat soal beragama sikirkan dulu ego kita masing-masing dan pastikan pastikan diselipidemia itu sebetulnya adalah awal awal dari terjadinya komorbid-komorbid yang lainnya jadi jangan capek-capek jangan lelah-lelah untuk mengingatkan jaga kesehatan jaga hidup sehat ya oleh hidup sehat dan yang paling penting untuk semua teman-teman tenaga kesehatan sebelum Anda mengedukasi masyarakat atau pasien Anda edukasilah diri Anda sendiri jangan sampai Anda sakit mungkin itu saja dari saya Mas Bayu terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 sekali lagi terima kasih pada Kota Subban monggo Bapak apabila ada kegiatan yang lain saya mau di cintuk ribu oke teman-teman untuk materi yang kedua kita sudah menerima materi dari Pak Subban oh iya teman-teman saya mengingatkan ya sebenarnya nanti kita akan ketemu lagi di webinar Nasional Kesehatan bareng Pak Subban lagi kita akan ngomongin influenza vaksinasi influenza dan itu bisa kita join tujuh hari lagi hari minggu juga nanti bisa menghubungi panitia yang sama yang mengadakan webinar kali ini oke mungkin itu saja dari saya kita akan masuk ke materi yang ketiga untuk materi yang ketiga ini kita akan mendengarkan ya materi dari Apoteker Winda Gusti Enda beliau juga pemateri yang sering banget diundang di sini di webinar dan beliau adalah manajemen mengurus Isfarsi Riau dan saya juga kalau teman-teman searching itu Isfarsi itu keluar deh muncul beliau dan beliau adalah Apoteker Winda Gusti Monijen saya at Spotlight dari lebih dahulu selamat pagi Apoteker Winda pagi Mas Bayu oke untuk mic-nya sudah jalan ya teman-teman sudah lancar sudah mendengar suara saya dengan jelas juga ya Apoteker Winda ya jelas oke untuk materi yang ketiga yang terakhir waktu 60 menit juga Apoteker Winda nanti kita bisa Q&A di akhir sesi dan teman-teman monggo silahkan ya kalau ada yang ingin bertanya di tengah-tengah materinya Apoteker Winda ketika beliau memberikan materi mungkin itu saja briefing dari saya langsung saja kita simak bersama untuk materi yang ketiga kepada Apoteker Winda Gusti Enda waktu dan tempat saya silakan oke terima kasih Mas Bayu sebelumnya selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua teman-teman sejauh seluruh Nusantara pagi hari ini saya diberikan kesempatan lagi untuk sharing terkait dengan mungkin topik globalnya tadi kita dislipidemia dari awal dokter-dokter sudah menyampaikan benar-benar paparan itu lengkap sekali dan itu benar-benar basic sekali untuk kita memulai terapi kemudian Apoteker Suban tadi juga sudah memaparkan peta laksananya terkait dengan diabetes juga komplikasi dengan diabetes seperti apa nah sekarang saya dikasih kesempatan untuk sharing terkait dengan apa sih yang terbaru dari terapi dislipidemia misalkan pada intoleran intoleran statin ataupun dengan menggunakan RNA jadi kita lebih cerita tentang molekuler nantinya nah itu bagaimana dari sisi mungkin teman-teman farmasi nantinya dan teman-teman dokter kalau saya lihat juga ada join beberapa dokter apa sih yang terbaru dari sini oke kita akan lihat perdekatan terkini dalam tata laksana dislipidemia sebelumnya saya perkenalkan diri saya Winda Gusti Enda basic saya apoteker saat ini saya bekerja di rumah sakit di salah satu rumah sakit di Pekanbaru rumah sakit prima sebagai kepala bidang penunjang medis kalau di organisasi saya aktif di Hisfarsi dan Ikatan Apoteker Indonesia oke kalau untuk dislipidemia tadi mungkin hanya mengulang dari yang sudah disampaikan oleh dua narasumber sebelumnya intinya disini perubahan gaya hidup kunci sih kalau kita lihat ya yang akan mempengaruhi ataupun mengelola hiperlipidemia nantinya di dalam tubuh kenapa? karena banyak sekali makanan kemudian gaya hidup yang tidak sehat ini akan mempengaruhi nantinya ke kadar lipid kita di dalam darah nah meskipun dislipidemia ini diturunkan dari keluarga ada yang kita tadi ada sataran dari Pak Suban tadi bisa disebabkan oleh karakteristiknya bisa disebabkan oleh dari keturunan ataupun genetik bisa juga gaya hidup ini mempengaruhi sangat besar mempengaruhi sangat besar terjadinya hiperlipidemia kemudian perubahan gaya hidup ini juga dapat mengurangi resiko komplikasi seperti penyakit jantung dan stroke beberapa hal yang mungkin saya akan jelaskan sepintas pengertian mungkin hanya mengulang saja kemudian bagaimana dokter mendiagnosa bagaimana kita mengobatinya tetelaksananya seperti apa kemudian apa yang terbaru dari pengobatan dislipidemia ini nah kalau dislipidemia singkat mungkin saya mengulang terkait dengan ini mungkin kondisinya kalau teman-teman ingat lagi ditandai dengan kadar kolesterol kadar LDL dan HDL dan triglycerida yang tidak normal di dalam tubuh nah kondisi ini dapat disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat atau kelainan genetik dislipidemia ini seringkali tidak bergejala sampai timbulnya komplikasi nah kita tuh baru menyadari oh ternyata sudah sampai keplak sudah sampai menyebabkan stroke serangan jantung ternyata dia juga punya komorbid lainnya seperti DM hipotensi nah ini akan memperburuk keadaan kemudian kita ingat lagi mungkin beberapa beberapa istilah yang akan digunakan nantinya mengacu ke tingkat lemaknya sendiri ada istilah HDL LDL dan triglycerida kayaknya teman-teman sudah familiar dengan ini semua remind juga untuk LDL ini sering kita sebut sebagai lemak jahat kemudian HDL ini juga kita sering mendengarnya secara awam lemak baik kemudian ada istilah triglycerida ini yang juga akan mempengaruhi nantinya faktor-faktor lipid yang ada di dalam tubuh nah kalau teman-teman kenapa sih ini menjadi apa ya menjadi persoalan terhadap kesehatan nah kalau teman-teman ingat kembali pada zaman kuliah dulu ataupun sekarang yang sedang berpraktek biasanya di rumah sakit yang sering menemukan kasus berat seperti ini nah lemak itu akan mempengaruhi ataupun akan mengganggu terkait dengan sirkulasi darah di dalam pembuluh darah sendiri nah kalau dia sampai pembuluh darah jantung inilah yang akan menyebabkan terjadinya beberapa masalah terkait dengan jantung bisa terjadi serangan jantung kemudian arteri corona kemudian bisa terjadi aritnia plak dan segala macam yang mengaruhi di situ dan sampai ke arah struk nantinya jika dia menghambat ke susunan saraf kita yang lain oke kemudian ini mengulang juga terkait dengan kolesterol level gate lainnya teman-teman harus ingat kapan dia dikatakan low kapan dia beder lain dan kapan dia high nah ini akan mempengaruhi profil lemak yang akan menentukan nantinya salah satu cara yang ditentukan oleh dokter dalam melakukan diagnosa nah penyebab dislipidemia ini baik itu primer ataupun slunder itu dapat terjadi dari beberapa hal kalau primer itu kita sebutkan ini penyebabnya karena keturunan atau kita sebut juga karena terjadinya akibat instasi genetik nah ini dapat berupa hiperlipidemia familiar ataupun hiperkolesteromia poligenik ataupun hiperapobetalil protein familial jadi ada tiga biasanya yang dipengaruhi dislipidemia golongan yang primer tapi kalau yang sekunder itu benar-benar karena gaya hidup jadi beberapa pola hidup yang tidak sehat ini dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami dislipidemia dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik seperti merokok kemudian minum alkohol jarang aktivitas kalau dibilang anak-anak zaman sekarang itu mageran malas banget geraknya kemudian aktivitas fisiknya kurang kemudian pola makan yang tidak sehat misalkan yang sekarang anak-anak sekarang suka yang makanan siap saji kemudian tinggi micin jadi ini akan mempengaruhi terhadap pola kesehatannya kemudian beberapa faktor resiko juga kita lihat baik itu kegemukan ataupun obes kemudian gaya hidup yang tidak banyak bergerak kurangnya olahraga atau aktivitas fisik penggunaan alkohol dalam jangka waktu yang lama kemudian penggunaan rokok tembakau penggunaan obat-obatan terlarang infeksi menular seksual diabetes di kedua seperti yang disampaikan oleh Pak Suban tadi kemudian hipotiroidisme kondisi ginjal atau hati kronis kemudian gangguan pencernaan usia yang lebih tua kemudian pola makan tinggi lemak jenuh dan lemak trans kemudian memiliki orang tua atau kakek nenek dengan dislipidemia atau ini karena keturunan kemudian biasanya ini wanita karena wanita cenderung mengalami kadar LDL-nya lebih tinggi setelah monopause ini lebih ke hormonal nah gejalanya seperti apa kebanyakan orang dengan dislipidemia ini tidak menyadari bahwa mereka itu memiliki gejala kecuali kondisinya sudah parah misalkan sudah ke arah komplikasi gitu ya dokter pun biasanya akan mendiagnosa dislipidemia setelah melakukan tes darah rutin biasanya profil lemak kemudian dislipidemia ini kalau yang sudah parah atau tidak dapat tidak dapat diobati lagi ini dapat menyebabkan kondisi lain termasuk penyakit arteri koroner ataupun penyakit arteri perifer karena beberapa komplikasi yang serius di daerah jantung ingat lagi ya tadi gambar tadi kalau misalnya pipa tersebut tersumbatnya ke arah jantung ya pasti akan menyebabkan gangguan-gangguan yang ada di sekitar jantung karena ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kematiannya seseorang nanti kita akan lihat prevalensinya dari WHO seperti apa kemudian kalau gejala umum biasanya nih sakit kaki terutama saat berjalan atau berdiri kemudian nyari dada sesak atau tekanan di dada kemudian rasa sakit sesak tekanan di leher rahang bahu dan punggung kemudian gangguan pencernaan ataupun mual muntah kemudian pusing palpitasi di jantung keringat dingin pembekakan di kaki dan pingsan ini biasanya jika sudah arah ke lebih parah nah kita lihat sepintas bagaimana dokter mendiagnosa yang pasti akan dilakukan tes darah sederhana untuk melihat LDL HDL dan TG yang akan mengungkapkan apakah kadarnya tinggi rendah atau kisarannya teman-teman apapun pasien kita dalam keadaan yang normal nah angka-angka ini dapat berubah dari tahun ke tahun makanya kita sering diminta untuk melakukan pemeriksaan rutin misalnya di atas umur 35 dilakukanlah medical check up berkala supaya kita mengetahui kondisi dari tubuh kita sendiri nah jika pasien-pasien yang minum obat dislipidemia yang memang sudah pernah didiagnosa nah ini dokter lebih menyarankan lebih sering untuk dilakukan pengecekan ingat ya seperti yang disampaikan dokter tadi di awal apalagi di JKN untuk pemberian golongan statin itu kita perlu adanya pemeriksaan pemeriksaan profil darah LDL terutama ya dengan kadar dengan kadar tertentu akan direstriksi untuk beberapa bulan itu boleh diberikan kemudian dilakukan pengecekan ulang supaya kita bisa melihat apakah ada perkembangan atau tidak dari sisi pasiennya nah ini beberapa persiapan yang dilakukan untuk profil lipidnya bisa kole total kole LDL kole HDL ataupun TG kemudian kalau misalnya kasusnya sudah khusus biasanya itu ada pemeriksaan tertentu yang dilakukan apolipoprotein AB ataupun enzim kemudian ini komplikasi ya karena dia misalkan di daerah jantung yang paling berbahaya itu di daerah jantung bisa menyebabkan serangan jantung ataupun jantung koroner kemudian seterusnya kalau misalnya impactnya di daerah pembuluh darah otak kemudian arteri karotis ataupun arteri perifer dan mikrofaskular ini prevalensi dari WHO memperkirakan bahwa dislipidemia ini dikaitkan dengan lebih dari 50% kasus penyakit jantung iskemik secara global dan lebih dari 4 juta kematian per tahun artinya cukup tinggi angka kematian yang disebabkan oleh komplikasi yang disebabkan oleh dislipidemia jadi kita benar-benar harus kalau saya bilangnya pola hidup sehat gitu ya kadang memang agak susah agak tergoda dengan misalnya gorengan kemudian makanan siap saji rasanya akan lebih enak daripada yang memang diolah secara sehat kayak coba teman-teman cicip ke restoran yang vegetarian nah itu kadang kita yang gak biasa makan itu rasanya kadang tidak ini ya tidak sesuai dengan selera apalagi Indonesia gitu ya tapi memang banyak faktor yang harus diperhatikan terkait dengan bagaimana pola hidup seperti yang disampaikan Pak Subhan tadi obes kemudian males gerak kemudian pola makan nah itu tuh benar-benar mempengaruhi terhadap kehidupan kita akan berasanya di atas umur 35 ataupun 40 sekarang aja kita juga udah sering kedapatan pasien-pasien yang masih kategori 30 sampai 40 itu sudah punya profil lemak yang tidak bagus gitu ya malah ada yang ke arah infat nah itu kan kita agak miris ya masih muda masuk ICU dengan kasus jantung kemudian berakhir dengan kematian nah itu sangat sayang sekali gitu jadi memang pola hidup ini benar-benar harus kita perhatikan saat ini apalagi banyaknya banyaknya faktor lingkungan yang akan mempengaruhi dalam kita mengatur pola kehidupan sekarang nah bagaimana pengobatan mungkin tadi sudah disampaikan juga beberapa hal terkait dengan pemilihan obat-obatannya nanti saya akan fokus terkait dengan intoleran statin dan bagaimana pengobatan terbaru dari sisi molekulernya terkait dengan dislipidemia ini nah kalau teklatnya yang kita harus ingat dislipidemia ini dapat diatasi dengan menggunakan obat-obatan dan perubahan gaya hidup nah ada dua hal berarti ada secara farmakologik ada yang non-farmakologik ini beberapa hal yang dilakukan untuk memilih terapi karena biasanya dokter jantung itu punya scoring dulu sebelum melakukan apapun memberikan terapi kalau kita bilang kecegaan primer artinya dia masih baru ataupun belum pernah berisiko sebelumnya kalau dia sekunder artinya dia sudah pernah ataupun sudah di diagnosa ataupun ada penyakit bawaan lain misalnya hipertensi kemudian jantung DM dan sebagainya nah ini beberapa pemilihan bagaimana kita melakukan pengobatannya kalau dia masih di kategori hijau artinya kita cukup melakukan perubahan gaya hidup dengan mengontrol kadar LDL-nya kemudian kalau dia di kuning berarti kita harus combine gaya hidup plus obat bila tidak terkontrol misalnya hanya penggunaan statin yang lebih aman gitu ya kemudian kita lihat kalau misalnya skornya resiko sangat tinggi atau resiko sangat tinggi tapi baru pertama kali ketemu gitu ya dengan kadar LDL-nya itu juga sudah di atas 190 atau memang sudah tidak baik lagi gitu ya kondisinya nah ini bisa gaya hidup dan obat dimulai bersamaan karena kalau hanya obat-obatan saja tidak ada perbaikan dari gaya hidup ini juga akan susah nah kita lihat satu persatu yang pertama terkait dengan statin ini teman-teman farmasi ini mungkin bisa ingat kembali pelajaran molekuler ataupun kimia medisinal ya kita belajar reseptor nah ini banyak sekali obat-obatannya yang bekerja di reseptor-reseptor yang pertama itu statin atau inhibitor HMG-CoA reduktase dimana statin ini obat penurun lipid pertama yang harus digunakan untuk menurunkan LDL-C-nya nah cara kerjanya dengan menurunkan sintesis kolesterolnya sendiri dihepar melalui penghambatan secara kompetitif enzim HMG-CoA reduktase yang berperan pada biosintesis kolesterol jadi kalau teman-teman ingat gambar dari skema molekulernya nah itu ada yang dihambat dia berebutan reseptornya berebutan untuk menghambat sintesa dari si kolesterol sendiri sehingga kadarnya menjadi turun nah penurunan kolesterol intracellular ini selanjutnya akan meningkatkan ekspresi reseptor LDL pada permukaan hepatosidnya yang kemudian akan meningkatkan penyerapan kembali LDL-C dari darah sehingga semakin menurunkan kadar LDL-C plasmanya serta lipoprotein yang mengandung APOB termasuk partikel yang kaya akan TG jadi dia berebutan untuk menduduki sehingga kadar LDL-C-nya akan menurun nah ini beberapa intensitas berbagai jenis dan dosis statin terhadap penurunan LDL-C jadi kalau teman-teman ingat statin itu ada beberapa jenis ada atorfastatin rosuvastatin simfastatin prafastatin kemudian lofastatin dan derivat-derivatnya nah disini ada terapi statin untuk intensitas tinggi kita akan lihat ini juga tadi sudah disampaikan oleh dokter di awal saya hanya mengulang saja yang biasanya digunakan yang paling sering digunakan itu adalah golongan simfastatin dan atorfastatin ingat juga kalau teman-teman melayani pasien JKN ada hal-hal yang diperhatikan dalam penggunaan statin apalagi penggunaan simfast dan atorfast nah itu ada beberapa restriksi yang kita harus perhatikan gitu ya kemudian kalau misalnya dia diberikan tunggal itu dapat diberikan malam tapi kalau misalnya dia digunakan misalnya sudah ada rekomendasi lebih berat biasanya ke arah dosis yang sangat besar itu 40 mg biasanya diberikan untuk pasien-pasien yang sudah berisiko tinggi itu kita berikannya tetap malam gitu ya walaupun kadang ada yang tanya bisa nggak dipecah dua kali sehari kita biasanya sarankan tetap satu kali sehari di malam hari kemudian hati-hati juga karena beberapa golongan statin ini di metabolismenya di dalam hati jadi ada beberapa obat yang berpotensi terjadinya interaksi jadi hati-hati penggunaan bersamaan untuk obat-obatan yang jenis-jenis agent anti-infeksi seperti obat-obatan untuk anti-pungi kemudian antagonis kalsium kemudian yang lainnya seperti siklosporin kemudian amiodaron kemudian gempi kita harus memperhatikan bagaimana cara mengkonsumsinya karena berpotensi berinteraksi antara satu dan lain hal kemudian yang kedua ezetimid ini inhibitor absorpsi kolesterolnya sendiri ini merupakan obat penurun lipir pertama yang menghambat ambilan kolesterol dari diet dan kolesterol empedu tanpa mempengaruhi absorpsi nutrisi yang larut di dalam lemak sendiri dosisnya itu 10 mg per hari dan harus digunakan bersama dengan statin tapi pada keadaan yang tidak toleran terhadap statin lagi ezetimid ini dapat diberikan tunggal jadi dia juga tidak perlu penyesuaian dosis pada pasien dengan gangguan hati ringan ataupun insufisiensi ginjal berat jadi artinya aman digunakan kombinasinya dengan statin ini menurunkan kadar LDLC lebih besar daripada menggunakan dosis statin tunggal jadi ini apa ya kalau kita kombinasi terapi kemudian ini yang terbaru inhibitor PCSK9 penemuan ini menunjukkan satu degradasi reseptor LDL memunculkan cara baru dalam menurunkan LDLC ini bentukannya injeksi peningkatan konsentrasi ataupun fungsi dari PCSK9 ini berhubungan dengan penurunan ekspresi reseptor LDL dan peningkatan LDLC plasmanya artinya ini contoh yang beredar zat aktifnya adalah inklisiran inklisiran ini sebuah agen terapi small interfering DNA atau CRNA menghambat produksi dari PCSK9 dihepar kemudian biasanya dia menurunkan kadar LDLC berdasarkan jurnal itu sekitar 50% lebih rendah daripada placebo sendiri ini pemberiannya injeksi tiap 6 bulan dan dikombinasi dengan statin intensitas tinggi biasanya kadarnya cukup besar kemudian kalau kita lihat terapi penggunaan inhibitor direkomendasikan bagi pasien-pasien yang ASCVD ataupun FH dengan faktor risiko mayor dan yang target LDLC tidak tercapai tapi kalau dari beberapa jurnal itu juga dapat digunakan untuk pasien-pasien risiko sangat tinggi tanpa adanya komorbid seperti ASCVD ataupun FH kalau dibilang keamanannya sejauh ini dari jurnal yang pernah ada bukti yang ada saat ini menunjukkan umumnya toleransinya baik terhadap pasien dan reaksinya di tempat penyuntikan juga dilaporkan terjadi pada sekitar 5% pasien nah dia juga tidak meningkatkan cekak, mialgia, dan keluhan otot lainnya nah ini yang teman-teman kayaknya di kita ini masih ada keluaran Novartis kalau yang saya baca masih jarang digunakan biasanya untuk yang golongan ini tapi ini adalah yang terbaru yang kita dapat untuk dari guideline-nya si Perky sendiri untuk kasus dislipidemia nah ini karakteristiknya dan mekanisme kerjanya mungkin kalau teman-teman belajar molekuler ataupun kimia medisinal kayaknya ini yang paling berat yang harus kita hadapi sebagai farmasi di mana dia bekerja mungkin saya akan masuk slide ini kalau teman-teman ingat mungkin ini sangat tidak menarik slide ini tapi saya berusaha melihatkan slide ini berdasarkan mekanisme kerjanya di ujung saja karena ini mulai dari inklisirannya dikonjungasikan dengan GI inax karena secara molekuler ini ikatan-ikatan dari rantainya ini cukup kompleks jadi kalau kita ingat lagi pelajaran waduh kayaknya tidak cukup waktunya untuk satu jam untuk memahami hal ini nah yang pasti si balik lagi ke slide yang disini PCSK9 ini dia menghambat produksi PCSK9 di HEPAR jadi si si inklisiran ini menghambat produksi si PCSK9 sehingga LDLC-nya akan menurun sekitar 50% gitu ya jadi sangat efektif digunakan dan dia juga digunakan satu kali 6 bulan setiap 6 bulan sekali nah jadi dia akan mempengaruhi rantai dari si molekul sendiri secara singkatnya demikian jadi kalau teman-teman nanti mau baca slide-nya silakan secara detail mulai dari pertama kali dia bekerja sampai ke dia menghambat dari PCSK9 mRNA jadi kalau teman-teman ingat pelajaran DNA-RNA nah inilah dia yang saat ini ditemukan terbaru untuk menurunkan kadar LDL di dalam tubuh nah kita masuk ke obat berikutnya yang ada saat ini ada 3 jenis Bell Acid Sequence Star seperti kolestiramin mungkin teman-teman yang di rumah sakit pernah menemukan kombinasi kenapa ya ada tambahan kolestiramin di dalam obat untuk menurunkan disepidemianya nah ini juga digunakan saat ini sebagai terapi berdasarkan guideline yang kita ada dari PERKI ini dia mengikat asam empedu bukan kolesterol diusus sehingga menghambat sirkulasi enterohepatiknya dari si asam empedu dan meningkatkan perubahan kolesterol menjadi asam empedu di dalam hati ini dosisnya berurutan kalau kolestiramin itu 4-25 mg kolestipol itu 5-30 mg dan kolestif FLN-nya 3,8-4,5 mg biasanya yang sering di lapangan itu adalah kolestiramin yang biasa digunakan kemudian bagaimana efek sampingnya nah kalau efek sampingnya terutama berkenaan dengan sistem pencernaan seperti rasa kenyang terbentuknya gas kemudian konstipasi kemudian dia berinteraksi dengan obat lain seperti digoxin warfarin yang obat-obat ini ya untuk fungsi pembukaan darah tiroxin ataupun diazid nah sehingga obat-obatan tersebut hendaklah diminum 1 jam sebelum atau 4 jam sesudah golongan obat ini jadi kita berikan jarak ataupun durasi dari pemberian obatnya sendiri kemudian absorpsi vitamin K juga dihambat dengan akibat mudah terjadi pendarahan dan sensifitasnya itu terhadap si terapi warfarin itu cukup tinggi jadi ini lebih sedikit berinteraksi dengan obat lain sehingga dapat diberikan bersama dengan statin atau obat-obatan golongan yang lain yang kolest efelam kemudian vibrat kalau ini mengulang dari yang golongan sebelumnya yang disampaikan oleh dokter dan apotekar suban tadi kalau vibrat ini dia agonis dari PPAR reseptor ini menurunkan regulasi dari gen ApoC3 serta meningkatkan regulasi gen ApoA1 dan A2 nah berkurangnya sintesis dari ApoC3 ini menyebabkan peningkatan katabolis dari si trigdiserida oleh lipoprotein lipase dan berkurangnya pembentukan dari VLDL jadi kalau kita bilang vibrat ini lebih cocok kalau kita lihat TG-nya yang tidak normal nilainya jadi kombinasi-kombinasinya kalau untuk yang TG-nya ini tidak sesuai dengan kadar yang seharusnya kita pilihannya biasanya vibrat dan yang paling aman itu adalah venofibrat kalau kita lihat kemudian ada PUVA Omega 3 yang juga dikombinasi dalam terapi dislipidemia nah ini dia mendasari efek penurunan memang secara mekanisme jelasnya kita belum ketemu tapi secara mekanisme yang ada di jurnal itu dia mendasari efek penurunan TG dari terapi PUVA Omega 3 diperkirakan ini sebagian disebabkan kemampuannya berinteraksi dengan PPAR dan menurunkan sekresi APOB kemudian dari studi juga PUVA Omega 3 ini tidak konklusif dan penurunan kejadian kardiofaskulernya diperkirakan tidak disebabkan oleh efek lipidnya sendiri ini terapi yang juga dikombinasi biasanya pada kasus dislipidemia nah pendekatan terbaru jadi kalau kita lihat apa sih yang terbaru dari beberapa jenis obat-obatan yang sudah kita jelaskan tadi nah untuk pendekatan penurunan LDL-C terkini itu telah dilakukan studi obat monoterapi mempedoid asid yang menghambat sintesa kolesterol melalui inhibisi kerja ATP citrat liase suatu enzim berarti teman-teman kalau belajar ini nanti ingat lagi bagaimana sintesa-sintesa lipid di dalam darah kemudian bagaimana bagaimana reseptor-reseptor yang mempengaruhinya nah itu mesti diingat lagi agak-agak ini sih agak-agak harus ini ya bekerja keras untuk membaca kembali untuk mekanisme kerjanya tapi teman-teman nanti bisa ambil konklusennya apa terapi yang terbaru kemudian dimana dia bekerja nah kasus apa yang cocok jika diberikan kombinasi A, B, dan C intinya itu jadi kita tahu bagaimana kita memprediksinya nah kalau studi awalnya menunjukkan obat ini dapat menurunkan LDL-C sekitar 30% dan menjadi sekitar 50% bila dikombinasi dengan ezetimib kemudian penelitian terhadap lanjutan obat tersebut sedang masih berlangsung jadi masih banyak penelitian-penelitiannya kemudian asam Bpendoat ini digunakan juga untuk menurunkan LDL pada pasien dengan hiperlipidemia primer artinya yang berdasarkan genetik tadi ya obat ini juga dapat digunakan bersamaan dengan diet dan obat penurun kolesterol lain nah ini strateginya ini juga sudah disampaikan oleh dokter tadi di awal bagaimana kita menentukan obat apa yang digunakan pertama kali pada saat kita mengetahui ada profil lemak yang tidak normal nah LDL kita fokus di LDL nya jika memang ditentukan jika misalnya kadarnya memang tinggi berarti pilihan utama kita adalah start in kemudian di cek kembali kemudian misalnya terjadi terjadi nilai LDL yang masih belum tercapai kita bisa kombinasi lagi ke arah lain kita tambahkan EZTNIP misalnya target LDL nya masih tidak tercapai kita tambahkan inhibitor PCSK9 kemudian bisa pertimbangan menambahkan inhibitor pada beberapa kasus nah ini berdasarkan PERKey nah intoleransi statin jadi saya diminta untuk menyampaikan bagaimana sih kalau misalnya ada bagaimana manajemennya kalau terjadi intoleransi statin artinya pasiennya tidak mampu lagi meneruskan penggunaan statin penggunaan obat-obatan statin ini memang kasusnya tidak semua pasien akan terjadi intoleran tapi ada beberapa kasus yang kita temukan pasien ini sudah toleran dengan statinnya sendiri baik karena timbulnya efek samping atau karena bukti pada tes darahnya yang menunjukkan penandaan fungsi hati ataupun fungsi otot tertentu yang cukup abnormal sehingga menimbulkan kekhawatiran pada pasiennya nah ini bisa bersifat parsial artinya hanya beberapa statin pada dosis tertentu atau yang komplek artinya semua statin pada dosis berapapun jadi semua golongan mau aktor mau simpas mau pravas pasiennya tidak bisa jadi apa yang harus kita lakukan nah ini presentasi intoleran statin ini yang paling umum adalah nyari otot kemudian nyari kelemahan ataupun kram yang sering disekut dengan myalgia ini dapat terjadi 15% dari pasien yang diobati memang jarang kasus yang kita temukan tapi ada dalam kebanyakan kasus gejalannya ringan dan jarang dikaitkan dengan peradangan otot dan penandaan cedera otot ingat tadi di awal dokternya juga jelaskan tidak semua penggunaan statin itu akan menyebabkan terjadinya intoleran malah statin ini cukup aman digunakan dalam cangkau waktu panjang nah yang penting segala bentuk gejala-gejala sepenuhnya ini dapat dipulihkan segera setelah statinnya dihentikan rusakan otot serius ataupun rhabdomyolysis yang berkaitan dengan pengobatan statin ini sangat jarang terjadi misalnya terjadi 1 dari 23 juta orang dengan resep ator fast statin ini berdasarkan guideline yang kita dapat kemudian peningkatan kreatinin clearance juga ringan hingga sedang terkadang dapat terlihat pada pasien yang mengkonsumsi statin yang tidak memiliki efek samping terkait dengan otot tetapi ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghentikan terapi statinnya diteorikan bahwa beberapa efek obat efek samping dari si statin tadi terkait dengan otot mungkin berkaitan dengan efek statin pada metabolisme energi ataupun bahwa gejala yang disebabkan berkurangnya kadar koenzim Q10-nya di dalam otot artinya ini memang tidak semerta-merta karena statin keram otot kemudian tegang di otot ini tidak semua semata-mata karena terjadian statin biasa itu kita suruh pasiennya stop dulu apakah gejalannya hilang atau tidak terus kita coba ulangin lagi ada beberapa step ataupun alternatif yang kita lakukan untuk menghadapi toleransi dari si statin ini kemudian selain kita lihat tadi secara farmakologi sekarang ada non-farmakologi ini juga tata laksananya juga sudah disampaikan oleh apotekar Suban tadi mungkin sepintas baik itu terkait dengan intervensi gaya hidup ataupun konsumsi makanan yang disarankan nah ini ada beberapa apalagi yang yang makanan yang ini ya mengandung gula yang manis-manis nah ini juga akan meningkatkan peningkatan dan komplikasi dari beberapa hal nah ini mungkin bisa dibaca kemudian bagaimana cara mengelola intoleransi statin balik ke materi yang saya diminta bahwa kan yang pasti itu pastikan tidak ada penyebab yang dapat yang dapat dikembalikan artinya tidak ada interaksi dari obat kemudian tidak ada hipotiroidisme atau faktor-faktor penyebab lainnya yang menyebabkan terjadinya intoleransi statin jadi kita benar-benar bisa memastikan ini karena statinnya pasien menjadi toleran gitu ya menjadi intoleransi kemudian kita perhatikan juga gejala-gejala yang muncul seperti apa misalkan jika gejalanya ringan cobalah mengurangi dosis statinnya artinya misalnya kramnya masih bisa teratasi jadi bisa kita kurangi dosis statinnya gitu nah misalnya pasien biasa menggunakan karena dia berisiko menggunakan 40 mili mungkin bisa diturunkan jadi 20 mili di malam hari satu kali sehari gitu ya kemudian jika gejalanya tidak dapat ditoleransi hentikan penggunaan statinnya segera artinya kemungkinan ini bisa jadi karena memang penggunaan statin pada beberapa kelompok populasi kemudian ketika gejalanya meredah coba lagi ulangi dosis rendah dulu ya statinnya yang sama atau berbeda kemudian kita naikkan dosis statinnya diberikan secara berkala misalnya 2-3 kali seminggu kemudian kita bisa juga gunakan statin yang alternatif misalnya pluvastatin atau pravastatin bisa juga kita nambah ezetinit ataupun sequestran asam emperdu jadi artinya kita kombinasi terapinya gak cuma statin tunggal jadi dikombinasi dengan beberapa golongan obat dislipid lainnya kemudian misalnya gejalanya kembali muncul nih setelah penggunaan yang sudah diatur nah jika gejalanya kembali muncul gunakanlah obat penurun kolesterol non-statin seperti ezetimit ataupun yang pengikat asam emperdu seperti kolestiramin tadi ya jadi kemungkinan memang pasiennya gak cocok kalau kita bilang awapnya itu gak cocok pakai golongan ator ataupun golongan simpas kemudian gaya hidup jangan lupa dorong pasien untuk memulai gaya hidup yang sehat pada semua pasien seperti berhenti merokok menurunkan berat badan rendah lemak kemudian peningkatan aktivitas fisiknya kemudian kalau kita menggunakan alternatif untuk statin sendiri ada beberapa agen farmakologi yang tersedia yang berkaitan dengan pengurangan kolesterol LDL yang sederhana dan sebagian besar dari mereka tidak memiliki bukti perlindungan yang sama kuatnya terhadap penyakit kardiofaskular seperti statin artinya kalau statin ini jika pasiennya sudah komplikasi dengan jantung biasanya kasus kardionya statin ini pilihan utama drug of choice yang cocok untuk kardio tapi kalau misalnya golongan statin yang lain alternatif yang lain itu kita masih minim untuk dia menurunkan kadar kardiofaskular nah diantara agen baru yang dikembangkan salah satunya yang tadi PCSK9 yang dapat disuntikan dan dapat mengurangi kolesterol LDL atau LDLCC secara substansial atau sebagian besar 60% 50-60% dan kemungkinan akan tersedia dalam beberapa tahun ke depan di Indonesia tapi kalau di luar keluaran Novartis itu sudah ada produksi kemudian kalau terapi non-farmakologisnya bagaimana nah kalau terapi non-farmakologisnya balik lagi ke gaya hidup setiap pasien dan mereka menjadi sangat penting ketika seseorang pasien itu dihadapkan dengan intoleransi statin artinya harus diet kemudian aktivitas fisik jaga makan nah itu juga harus diperhatikan supaya LDL-C-nya tetap terjaga sehingga pasiennya juga tidak mengalami hal-hal yang lain nah ini alternatif statin lini kedua kalau secara agen farmakologisnya bisa ezetinib kemudian bisa pengikan asam pedun niasin ataupun vibrat kalau agen farmakologis yang sedang dikembangkan baik itu PCSK9 ataupun ECTP kemudian pendekatan non-farmakologisnya seperti apa kurangi asupan lemak jenuh dan lemak trans kemudian pilih lemak tidak jenuh tunggal atau tidak jenuh ganda diet portofolio ataupun diet yang memang ditentukan oleh klinisi kemudian penggunaan beberapa jenis makanan yang memang disarankan untuk mengurangi kadar kolesterol di dalam tubuhnya jadi nanti kalau kita bilang lebih baik mencegah daripada mengobati mending kita menjalankan kehidupan yang lebih baik ketimbang nanti minum obat-obatan yang sangat kompleks oke terkait dengan inhibitor PCSK9 ini hanya mengulang salah satunya inklisiran yang tadi kita sebutkan ini merupakan sebuah agen terapi small interfering RNA dia bergerak dia itu lebih ke molekuler menghambat produksi PCSK9 di HEPAR yadilah yang dapat menyebabkan dia menurunkan kadar LDL-CC sekitar 50-60% oke mungkin itu saja sharing dari saya terkait dengan hal terbaru mengenai terapi dyslipidemia saya kembalikan kepada Mas Bayu silahkan ini materinya yang paling terakhir yang agak-agak berat gitu Mas jadi reseptor aduh ini benar-benar kembali ke masa lalu kita nih kalau teman-teman farmasi ingat belajar molekuler itu sesuatu hal ya wow tapi kalau saya lihat sih yang ini partisipan tetap ya tetap di 110 sampai 120 oke sekali lagi terima kasih kepada Apotekar Winda buat materinya di sesi yang ketiga tadi kalau saya mengutip pertama ya ucapannya Apotekar Winda adalah gaya hidup adalah kunci ya teman-teman terus tadi kita juga diingatkan kalau Apotekar Subhan kalau kita sebagai tenaga kesehatan juga jangan cuman ngedukasi tapi kita juga aware ya buat kesehatan kita sendiri oke saya akan langsung buka tanya-jawab saya buka kolom chat silahkan yang ingin bertanya bisa disampaikan di kolom chat oh iya teman-teman nanti kita akan ketemu lagi juga sama Apotekar Winda di webinar selanjutnya ini dua kali ya Apotekar Winda iya kayaknya iya mas tapi ini dari beberapa webinar yang saya ikuti dengan IMC ini materi terberat rasanya yang di sharing karena reseptor kalau biasanya teman-teman farmasi itu ya mas mungkin sebelum kita menunggu pertanyaan ini belajar reseptor itu sangat berat kalau menurut saya nggak tahu nih pandangan teman-teman farmasi Apotekar yang lain karena kita belajar bagaimana satu pintu masuk suatu obat itu bisa kita templokin atau kita tempelin untuk obat itu bisa masuk ke dalam tubuh jadi misalkan kita belajar siklooksigenase bagaimana nyeri itu bisa kita hentikan kenapa banyak obat nyeri yang bekerjanya beda-beda bisa mengurangi efek lambung kemudian bisa hanya selektif hanya satu bagian nyeri saja itu tergantung dari pintu masuknya pintu masuk itulah yang kita bilang reseptor gitu juga dengan yang tadi yang kita bahas yang terbaru terkait dengan si obat-obatan yang terbaru tadi penemuan terbaru untuk si dislipidemia PCSK9 nah ini apalagi dia bergeraknya di RNA mainnya di molekuler gitu ya jadi si inklusiran tadi itu benar-benar penemuan kalau kita baca jurnal efektif sih hanya penyuntikan setiap 6 bulan sekali cuman ya sejauh ini yang diganggunya adalah si struktur dari si RNA jadi ya itu semakin lama kita belajar pasti akan ada penemuan-penemuan lain yang baru gitu ya apalagi sudah belajarnya molekuler itu tantangan yang besar sih buat farmasi apalagi farmasi yang di R&D industri ya wah itu jangan terlepas lah dari guideline-gateline wah itu tadi ya teman-teman sharing dari Apotekar Winda buat teman-teman juga boleh dong tanya-tanya bagaimana sih mencapai tingkatannya Apotekar Winda ini juga ya oh ini langsung ada pertanyaan nih Apotekar Winda dari Kak Resano Viryandi izin bertanya Apotekar Winda untuk Hiper Hiperdelima mungkin ini salah Hiperlipidemia kali ya Hiperlipidemia bagaimana cara konsumsi statin omega 3 vitamin D dan COG 10 ada pasien disarankan untuk mengkonsumsi obat ini terima kasih oke ini kompleks ya berarti sudah ada ke arah PJK kemungkinan pasiennya jadi kalau pemberian obatnya apalagi nih kita bilang termasuk kronis juga karena penggunanya nggak bisa hanya satu hari dua hari tapi biasanya itu kita evaluasi karena penurunannya juga nggak bisa cepat kalau misalnya dia udah dapat statin kemudian dapat omega 3 dapat lagi vitamin D kemudian dapat koenzim nah gimana kita mensiasatinya nah statinnya kita akan berikan malam hari karena dia disarankan penggunanya di malam hari kemudian untuk omega 3 dan koenzimnya itu dapat kita berikan di siang atau di sore hari nah saran saya untuk vitamin D itu diberikan di pagi hari karena pengaruh dari ultraviolet itu juga menyebabkan penyerapan vitamin D itu lebih cepat lebih bagus nah biasanya itu untuk suplemen pendamping seperti omega 3 dan koenzim biasanya itu kita sarankan di siang penggunaannya siang ataupun sore hari jadi salah satu juga dalam teman-teman memberikan frekuensi terapi ataupun apa ya kombinasi terapi beberapa jenis obat kronis lihat lagi ada yang ini nggak ada yang berinteraksi nggak dengan sesama obatnya artinya ada yang inkompatibilitas ataupun yang malah menghilangkan salah satu efeknya misalnya pemberian salah satu obat dengan golongan kayak tadi ya pemberian vibrat dengan golongan-golongan lain atau pemberian golongan statin dengan obat anti hipertensi nah itu ada interaksi yang menyebabkan salah satu kadernya menjadi berkurang gitu jadi pemberiannya sebaiknya itu tidak bersamaan jadi teman-teman nanti kalau misalnya ragu biasanya farmasi itu dia punya aplikasi di handphonenya atau di website untuk melihat interaksi dari beberapa jenis obat biasanya farmasi kliniknya yang suka pegang suka buka bagaimana obat A digabung dengan obat C obat D obat E FG gitu ya biasanya kalau udah yang kompleks ini udah lebih dari 5 kita bilangnya polifarmasi kita juga bingung ini kayak kenyang nih pasien minum obat segambreng-gambreng apalagi dengan DM seperti yang Mas Subban sampaikan tadi wah itu kasian banget pasiennya jadi kitalah yang membantu mengedukasi mana yang duluan digunakan mana yang nomor 2 digunakan atau nomor 3 nomor 4 jadi pilihannya kita yang menentukan jadi pasien tidak bingung lagi jangan sekali minum langsung satu gepok gitu ya jadi itu yang memang farmasi harus benar-benar lihat lagi baik itu dirawat inap ataupun dirawat jalan kita masih sering ketemu oke itu udah ya pertanyaan dari Kak Resan Ovir Yandi sudah tersjawab oleh Apotekar Winda pertanyaannya selanjutnya teman-teman silahkan boleh angkat tangan juga buat nemeni saya dengan Apotekar Winda di depan layar nih gimana apakah ada pertanyaan nanti kita akan ketemu lagi kok sama Apotekar Winda kita akan ngomongin osteoporosis sama depresi wah ini lengkap ini lebih enak teman-teman apalagi tidak justi siang ya karena itu relax dengan kehidupan biasanya kan kalau cerita koenzim RNA, DNA, molekuler kayaknya teman-teman waktu jaman kuliah mungkin kayak saya ya kalau saya udah belajar itu kayaknya mau terbang gitu ya tadi saya juga sempat mengatakan di opening ya teman-teman kalau di sleep gamingnya ini cuarang banget webinar-nya ya karena kompleks dan berat sih Mas kalau saya ya itu pun kalau di rumah sakit biasanya kalau kita dapat kasus di sleep biasanya kan sudah komplikasi ya kalau yang sampai di rumah sakit itu kita benar-benar diskusi sama SPJP-nya kemudian dok kenapa ya dok ya ini kenapa dokter udah 6 bulan nih dok kita ingetin dok udah 6 bulan gak cek lagi profil lipidnya dok terus dia udah komplikasi ke sini dok ini insulinnya bisa dikasih gak dok barengan dengan wow itu diskusinya alat kalau kita biasanya itu bilangnya apalagi pasien pas ke PCI kemudian menggunakan obat ator apakah dia aman kemudian klopinya kapan dikasih nah ini juga sering nih mungkin teman-teman juga ketemu di lapangan pemberian obat untuk pasien-pasien dengan jantung juga tapi yang memang profil lemaknya juga terganggu misalkan asam asetil salisilat dengan klopi di klopi dogrel digabung gitu ya apakah pemberiannya boleh bersamaan atau boleh dipisah gitu ya sebaiknya seperti apa gitu nah itu juga kita sering ketemu malah ada apotekar yang udahlah salah satu aja karena kan itu juga untuk pengencar darahnya udah bagus gitu ya klopi mungkin udah tepat ternyata ada ada kegunaan lain yang diharapkan oleh DPJP biasanya kenapa tetap golongan salisilat itu diberikan kombinasi dengan klopi tapi memang frekuensi penggunaannya kita jarakkan satu kali sehari satu di pagi satu di malam biasanya gitu itu yang yang kasus yang suka kita ketemu nih kalau di lapangan gitu ya teman-teman oke itu tadi juga ya sharing dari apotekar Winda lengkap banget ya kita siang hari ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ini kalau memang tidak ada pertanyaan saya undang nih teman-teman buat on cam sebentar kita bakal foto bareng apotekar Winda gak apa-apa ya sambil tetap saya buka kolom chatnya nih teman-teman jadi kalau ada yang bertanya ini ada dokter Trisna Didani juga yang join ternyata tersiang dokter ternyata dari tadi menyimak nih apotekar Winda EMC ini enak diskusinya mungkin kalau teman-teman yang baru join EMC saya juga kalau webinar walaupun jadi narsun itu saya biasanya ngikutin dari pagi karena itu benar-benar banyak hal baru yang biasa itu kita bahas terkadang waktu itu ingat gak mas Bayu kita diskusi sama dokter ternyata begini dari sisi dokternya oh ternyata begini ya mbak ya gitu ya biasanya kita begini dok kombinasinya begini dok jadi kita saling sharing betul-betul apalagi ceritanya kadang di luar kesehatan juga ya kita ceritanya soal transportasi dari Jayapura ke rumah sakit teman-teman harus tahu itu oke ini sudah on cam semua saya coba screenshot 1, 2, 3 oke oke sudah teman-teman terima kasih teman-teman boleh off cam karena tidak ada yang bertanya lagi kita akan dengar lagi bagaimana sih closing statement Apotekar Winda khususnya buat kita nih Bu Winda karena kita juga dari seluruh profesi ya kalau saya lihat ini banyak-banyak profesi dan dari berbagai daerah juga bagaimana Apotekar Winda dalam menikapi khususnya kasus di selipi demia ini oke terima kasih mas Bayu IMC dan teman-teman Senusantara cerita tentang dislepidemia tidak ada yang tidak mungkin terkait dengan gaya hidup itu tidak digali tidak menjadikan salah satu catatan nah bagaimana kita mengedukasi pasien mungkin ini lebih ke arah yang belum mengindap dislepidemia jadi kita sarankan gaya hidupnya disesuaikan pola makan dan segala macam apalagi pasien-pasien dengan beresiko kalau misalnya pasiennya sudah terkena dislepidemia berarti ada dua hal yang perlu kita pastikan bagaimana terapi secara farmakologinya dan bagaimana kita mengatur pola makan dan gaya hidupnya si pasien tetap peran kita sebagai tenaga kesehatan untuk memberikan edukasi baik itu dari sisi pemberian obat secara farmakologinya pemberian terapi secara farmakologinya bagaimana frekuensi penggunaan ini bagi teman-teman farmasi bagaimana mengatur polifarmasi sehingga pasiennya itu tidak dirugikan terkait dengan kombinasi dari beberapa jenis obat nah kalau dari sisi gaya hidup dan pola makan mungkin itu klinisi dari sisi gizinya ataupun kita sudah punya guideline sendiri untuk mengatur pola makan si pasien yang memang sudah terdiagnosa diselipidemia apalagi yang dengan komplikasi jadi itu benar-benar harus diatur demikian mas Bayu titip edukasi yang benar terhadap pasien tadi ya titipan juga apotekar Winda tadi dan closing statement dan demikian menutup kita juga di materi kita yang terakhir terakhir teman-teman boleh dong kasih terima kasih nih apotekar Winda melalui kolom chat atau boleh boleh anjit nih boleh sampaikan terima kasih kematur Winda dan pada apotekar Winda sekali lagi saya terima kasih dan monggo apabila ada kegiatan yang lain oke terima kasih mas Bayu saya izin pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf jika ada yang tidak tepat walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman makasih kak waduh terima kasih atas persikan ya sama-sama ya teman-teman wah seneng banget nih ini ada tadi yang saya rinim partisipan belum rinim karena namanya nama IMC ya tadi makasih kak sama-sama oke teman-teman satu lagi dari saya yaitu seperti yang saya tadi bilang ada informasi webinar kita akan ketemu apotekar Winda lagi di topik yang berbeda namun oke betul kok ini apotekar Winda juga akan mengisi nih webinar selanjutnya bersama apotekar Subbang juga ada di webinar kita nanti bener-bener teman-teman saya coba share screen oke ini dia oke ini mohon diperhatikan ada materi informasi webinar yang lalu ya sudah sudah sempat saya umumkan ini di Jumat 25 Oktober jam 1 lalu juga ini ada 4 SKP kita akan ngomongin vaksinasi influenza bareng Pak Subban lagi ya nah ini yang ketiga nanti apotekar Winda juga akan menyampaikan lagi materi mengenai osteoporosis ini minggu depan ya teman-teman 19 September dan yang terakhir ini Kamis 17 Oktober ini lebih awal ya Kamis depan ini apotekar Winda dengan dokter Kresna akan menggali ini di webinar kesehatan nah ini akan membahas mengenai mendeteksi dan mengelola depresi oke ini sama ya sepertinya oh enggak teman-teman oke 4 informasi ini dapat kita dapatkan juga di panitia yang teman-teman hubungi hari ini mungkin itu saja informasi dari saya jangan lupa juga teman-teman tanggal 15 Indonesia Main ya Indonesia Main kita harus dukung juga ya meskipun kita tim nasional kesehatan meskipun kita kemarin sempat katanya dicurangi ya oke mungkin itu saja dari saya teman-teman terima kasih juga kembali kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir dan saya berharap teman-teman kenapa sih saya sering banget mengundang teman-teman buat ngisi kolom chat dimana asalnya saya berharap teman-teman tetap jaga komunikasi dengan rekan tenaga kesehatan sehingga kita dapat ya bener kata tadi ya apotekar Winda banyak penemuan baru banyak hal-hal baru yang dapat kita berikan khususnya buat kesehatan di Indonesia dan di dunia pada khususnya oke itu saja dari saya teman-teman penutup dari saya yang kita dapatkan dari webinar kali ini ya teman-teman tadi saya merangkung motivasi pasien untuk tetap menjaga kesehatannya tenaga kesehatan singkirkan ego kita masing-masing dan fokus bahwa dislippidemia ini adalah sign dari komorbid yang lain kita sebagai tenaga kesehatan selain memberikan edukasi kita harus aware juga terhadap dislippidemia yang bisa menyerang kita sebagai tenaga kesehatan dan yang terakhir dari apotekar Winda perubahan gaya hidup adalah kunci tetap edukasi pada masyarakat dengan benar saya berharap ilmu atau strategi yang kita dengar dari webinar kali ini bisa menjadi bahan yang kita bisa bagikan bisa kita lakukan dengan tenaga gerakan sejawat dan untuk memaksimalkan pelayanan yang kita berikan sebelum saya end zoom meeting kali ini siang-siang makan bakso berkuah jangan lupa di temani minum kopi selamat jalan dan selamat berpisah sukses lagi dan sampai bertemu kembali wabila topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai bertemu di webinar selanjutnya bye bye teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati